Tentu saja. Lu Zheng menganggup dengan tidak wajar. Apakah kamu mampu? Jika kamu benar-benar mengandalkan dirimu sendiri untuk membuka pintu potensi ini, apakah kamu akan tetap menjadi santo pertempuran bintang delapan? Qin Fei yang memandangnya dengan dingin. Di dunia sekarang ini, hanya nenek moyangnya yang mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membuka segala pintu potensi. Sejak itu, tidak ada orang lain yang melakukannya. Lu Zheng mengaku bahwa dia membukanya sendiri. Bukankah dia membandingkan dirinya dengan leluhurnya? Lelucon yang luar biasa. Nenek moyangnya sangat berbakat. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya setelah jutaan tahun? Mendengar ini, Lu Zheng terlihat agak malu. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan pil potensial? Juga, apakah Lu Zheng nama aslimu? Qin Fei yang menyipitkan matanya, menunjukkan sinyal berbahaya. Dia mulai mencurigai identitas Lu Zheng. Tidak. Sejak awal, dia tidak pernah mempercayai orang ini. Meskipun keluarga Lu kuat, mereka selalu tersembunyi dari dunia. Sangat sedikit orang yang mengetahui tentang mereka. Tetapi, bukannya tidak ada yang tahu. Misalnya, Lu Xingchen, pengajar negara, dan sebagainya. Mereka semua mengetahui keberadaan keluarga Lu. Oleh karena itu, ia tidak bisa menutup kemungkinan bahwa orang di depannya ini sengaja diatur oleh mereka untuk mendekatinya. Lu Zheng mungkin nama palsu. Aku tidak akan pernah mengganti namaku. Lu Zheng adalah aku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah atas nama nenek moyangku selama 18 generasi. Lu Zheng bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dia merasakan sakit kepala datang. Mengapa orang ini begitu sulit untuk dihadapi? Di masa lalu, dia meremehkan Qin Fei Yang dan merasa bahwa sepupu kecilnya ini tidak berguna. Tapi sekarang setelah dia berinteraksi dengannya, dia menyadari bahwa dia terlalu sulit untuk dihadapi. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, tidak masalah bagi saya jika 18 generasi nenek moyang Anda meninggal. Saya hanya ingin tahu bagaimana pintu potensi Anda terbuka. Bajingan, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Hati-hati jangan sampai tersambar petir. Lu Zheng langsung marah. 18 generasi nenek moyangnya. Bukankah itu setara dengan 18 generasi nenek moyang Qin Fei Yang? Ini keterlaluan. Qin Fei Yang berkata, Apa urusanku denganmu? Kenapa aku tidak bisa memberitahumu? Aku tidak bisa memberitahumu. Kamu boleh membuat lelucon apapun, kecuali ini. Sudah ku bilang, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Lu Zheng menatapnya dengan marah. Qin Fei Yang menatap lurus ke arah Lu Zheng, matanya berkedip-kedip. Lu Zheng merasa sedikit tidak nyaman ditatap seperti itu. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan berjalan ke sisi luhong tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia kemudian duduk di bangku batu. Luhong mengeluarkan satu set teh dan dengan patuh berjongkok di samping untuk merebus air dan membuat teh. Lu Zheng berjalan dan duduk di seberang Qin Fei Yang. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Ya, Qin Fei Yang menganggup pelan. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Luhong selesai membuat teh, menuangkan secangkir untuk Qin Fei Yang, dan kemudian mendorongnya ke depan Qin Fei Yang. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya. Aroma tehnya kuat, dan dia tiba-tiba merasa segar. Di mana milikku? Lu Zheng memandang Luhong. Tuangkan untuk dirimu sendiri. Kata Luhong. Aduh, inilah bedanya. Tidak peduli apa yang aku lakukan untukmu, di matamu, itu tidak bisa dibandingkan dengan Qin Fei Yang. Luhong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Matanya penuh kekecewaan dan ketidakberdayaan. Luhong memutar matanya. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata melalui telepati, apakah kamu benar-benar akan menjaga dia di sisimu? Qin Fei Yang merenung dan tidak mengatakan apapun. Luhong berkata diam-diam, aku tahu kamu pasti berpikir bahwa orang ini kemungkinan besar berasal dari keluarga kakekmu. Tetapi hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Bagaimana jika bukan? Jika tidak, hanya ada satu akhir baginya, kematian. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Bagaimana dengan ini? Gunakan segel budakmu untuk mengendalikannya. Lalu kamu bisa mengintip ke dalam pikiran batinnya. Mengenai identitasnya, wajar jika kebenaran terungkap. Kata Luhong. Jika saya memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikannya, saya akan melakukannya sejak lama. Qin Fei Yang berkata diam-diam. Apa maksudmu? Bukankah kamu bertengkar setengah bulan yang lalu? Dia sama sekali bukan tandinganmu. Luhong terkejut. Kamu hanya melihat permukaannya saja. Faktanya, kekuatannya jauh lebih dari itu. Qin Fei Yang berkata diam-diam. Tidak mungkin. Luhong terkejut. Kamu hanya pengamat. Tentu saja kamu tidak tahu. Tapi saya melihatnya dengan sangat jelas saat saya bertarung langsung dengannya. Aku ingat saat aku menggunakan gaya kedua dari raungan Dewa Naga, meskipun dia terlihat sangat ketakutan, tidak ada rasa takut di matanya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Kata Qin Fei Yang. Luhong berkata diam-diam, Menurut apa yang kamu katakan, bukankah kita selalu menjaga bencana? Apakah itu bencana atau bukan masih belum diketahui. Tapi sekarang, yang paling membuatku bingung adalah teknik Phoenix api miliknya dan teknik Dewa Naga milikku hampir sama. Itu memberiku perasaan bahwa itu adalah salinan teknik Dewa Naga. Alis Qin Fei Yang terjalin erat. Mungkinkah kedua seni Dewa ini berhubungan? Luhong juga sedang berpikir. Karena saat itu dia juga melihatnya. Hal memalukan apa yang kamu bisikkan secara rahasia? Mungkinkah mereka sedang mendiskusikan cara memaksakan pengakuan padaku? Luzeng memandang mereka berdua dengan waspada. Kamu menebak dengan benar. Kata Luhong. Xiao Hong, Hong Er, sudah berhari-hari berlalu. Apakah kamu tidak melihat perasaanku? Aku tidak memintamu untuk menyukaiku. Lagi pula, menyukai seseorang, apalagi orang asing sepertiku, itu sebuah proses. Aku akan perlahan membuka hatimu dan membiarkanmu menerimaku. Tapi tolong jangan bantu si pelaku kejahatan sekarang, oke? Kau membuatku sangat sedih, tahu. Luzeng tertegun dan langsung berteriak sedih. Ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Dia sangat sedih. Wajah Luhong gelap dan urat biru menyembul. Sayangnya orang ini tidak menjadi aktor. Tiba-tiba, Kinfe yang menatap Luzeng dan berkata, Apakah kamu ingin mendengar cerita? Hem. Luzeng tertegun dan bertanya dengan curiga, Cerita apa? Dahulu kala ada seorang pemuda yang bangga menjadi matahari dan bahkan memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Ayah tidak menyukainya. Dia tidak hanya menghancurkan budidayanya, tetapi dia juga mengusirnya dari keluarga dan menjadi anak terlantar. Kinfe yang berkata dengan ringan. Luzeng mengulurkan tangannya dan berkata, Tunggu, bukankah ini membicarakanmu? Kinfe yang mengabaikannya dan melanjutkan, Pada tahun-tahun itu, dia putus asa dan tidak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana harus hidup. Dia membenci semua orang di dunia, terutama keluarga kakek dari pihak ibu. Apa-apaan? Apa kesalahan yang dilakukan keluarga kakek dari pihak ibu? Kenapa dia sangat membenci mereka? Luzeng mengerutkan kening dan terlihat sangat tidak senang. Kakek dari pihak ibu pemuda itu adalah seorang lelaki tua yang sangat berkuasa. Ada juga banyak orang berkuasa di keluarga itu. Tetapi ketika pemuda itu berada dalam kesulitan, bukan saja mereka tidak membantunya, mereka bahkan tidak mengunjunginya. Katakan padaku, jika kamu bertemu dengan anggota keluarga seperti itu, bukankah kamu akan membencinya? Kamu harus tahu bahwa pemuda itu baru berusia 10 tahun saat itu. Bisakah dia menahan rasa sakit seperti ini? Kinfe yang memandang Luzeng dengan tenang seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Ini. Luzeng terdiam. Meskipun pemuda itu tidak mengatakannya, dia selalu membenci mereka di dalam hatinya. Dan dia juga orang yang berkemauan keras. Tidak peduli kesulitan apapun yang dia hadapi, dia tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan kakek dari pihak ibu. Mungkin di dalam hatinya, dia sudah memutuskan hubungan keluarga ini. Kinfe yang berkata dengan ringan. Omong kosong. Luzeng tiba-tiba berdiri dan menatap Kinfe yang. Dia berteriak, bagaimana kamu tahu kalau mereka tidak peduli padamu atau mengunjungimu? Mereka tidak muncul. Kamu memang anggota keluarga lu. Mata Kinfe yang berbinar. Hmm. Luzeng tercengang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak sengaja membiarkannya tergelincir. Dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu sedang memasang jebakan untukku? Kamu baru menyadarinya sekarang. Kamu terlalu lambat. Kinfe yang mencibir. Luzeng sangat kesal. Dia berseru dalam hatinya. Kakek kedua, ini bukan salahku. Anak ini terlalu pintar. Tidak mungkin untuk melindunginya. Kakek. Apakah dia baik-baik saja? Kinfe yang memandang Luzeng dan bertanya. Luzeng menghela nafas tak berdaya dan mengangguk. Dia baik-baik saja. Apakah kamu benar-benar membenci kami? Kinfe yang tersenyum dan berkata, dulu aku membencimu, tapi sekarang-sekarang tidak lagi. Luzeng menghela nafas lega dan berkata, sebenarnya, kami memang muncul. Hanya saja kamu tidak melihatnya. Kapan? Kinfe yang bertanya. Luzeng berkata, saat kamu dipenggal di depan umum, kakek kedua secara pribadi membawa Paman Hei dan aku ke kota kekaisaran untuk menyelamatkanmu. Tapi pada akhirnya, kami melihat seseorang datang untuk menyelamatkanmu, jadi kami tidak melakukan apapun. Kinfe yang mengangguk menyadari dan berkata, lalu bagaimana saya harus memanggil Anda? Luzeng berkata sambil tersenyum, panggil aku sepupu. Kinfe yang memandangnya dengan tidak senang. Luzeng berkata, aku tidak bercanda. Aku benar-benar sepupumu. Kinfe yang berkata tanpa daya, oke, saya percaya Anda. Tapi mengapa Anda harus menyembunyikan identitas Anda? Ini perintah kakek kedua. Dia tidak ingin menyembunyikannya darimu. Dia ingin menyembunyikannya dari orang-orang di sekitarmu. Untuk beberapa alasan, keluarga lu kita tidak bisa menarik perhatian istana kekaisaran. Jadi kakek kedua khawatir orang-orang di sekitarmu akan membocorkan rahasianya. Kata Luzeng. Jadi begitu. Kinfe yang bergumam dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Baik itu Luhong atau yang lainnya, mereka yang berada di sisiku adalah orang yang paling aku percayai. Luzeng berkata, kalau begitu, tidak salah kami khawatir. Lagi pula, kami tidak mengenal orang-orang di sekitarmu. Kinfe yang mengangguk. Itu benar. Dia berkata, tetapi saya tidak mengerti. Mengapa Anda takut orang-orang istana kekaisaran akan mengetahuinya? Luzeng berkata, kamu harus bertanya kepada kakek kedua tentang hal ini. Aku tidak punya wewenang untuk memberitahumu. Tentu saja, kakek kedua tidak akan menemuimu sekarang. Kinfe yang mengerutkan kening dan bertanya, kakek kedua yang kamu bicarakan adalah kakekku. Tidak, tidak, tidak. Kakek kedua adalah kakek keduamu. Kakekmu adalah yang tertua. Anggota klan memanggilnya kakek hebat. Kata Luzeng. Kinfe yang berkata, lalu di mana kakek sekarang? Cahaya dingin muncul di mata Luzeng. Dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih perlu bertanya? Dia pasti ada di desa. Desa. Kinfe yang tercengang. Luzeng berkata sambil tersenyum, keluarga lu kami adalah sekelompok orang biasa. Jadi kami hidup seperti orang biasa. Kamu orang biasa. Kamu pasti bercanda. Luhong memutar matanya ke arahnya. Honger, jika kamu tertarik, aku bisa mengantarmu ke sana. Tetapi di desa kami ada aturannya. Setiap perempuan asing yang masuk ke desa harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki di desa tersebut. Mengapa kamu tidak menikah denganku? Luzeng berkata sambil terkekeh. Enyah. 1202. Luzeng menunjuk ke langit dan bersumpah, langit dan bumi bisa menjadi saksi cintaku padamu. Ayo. Apakah kamu tidak mencoba mendekati Kinfe yang dengan mencoba mendekatiku? Luhong memandangnya dengan jijik. Luzeng tertegun dan tertawa datar. Kalian sudah melihatku. Kami tidak buta. Luhong memutar matanya ke arahnya. Luzeng tersenyum malu. Berdengung. Tiba-tiba. Kristal gambar Kinfe yang mengeluarkan suara. Diam. Kinfe yang melirik mereka berdua dan mengeluarkan image kristal. Saat berikutnya. Sosok ilusi muncul. Itu adalah pria kekar dengan sosok tinggi dan wajah kasar. Pipi dan dagunya penuh janggut, tampak sedikit ceroboh. Ini aku, Yan Wei. Kata pria kekar itu. Kinfe yang bertanya, bagaimana? Situasinya tidak optimis. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Mata Kinfe yang menjadi gelap. Apa maksudmu? Untuk bisa dekat dengan pembimbing negara, saya harus masuk ke balai penegakan hukum dulu, tapi sekarang saya bahkan tidak punya cara untuk masuk ke balai penegakan hukum. Karena kondisi rekrutmen balai penegakan hukum terlalu keras, mereka langsung merekrut dari kuil dewa perang. Kata Yan Wei. Kuil dewa perang. Kinfe yang terdiam. Dia secara alami tahu tentang tempat ini. Hanya mereka yang memiliki bakat ekstrim dan setidaknya battle sage yang bisa memasuki kuil dewa perang. Yang paling penting adalah kuil dewa perang tidak pernah merekrut dari luar. Mereka dipilih dari murid-murid kuil. Dan Yan Wei sama sekali tidak bisa menjadi murid kuil sekarang. Yang pertama adalah budidaya. Yang kedua adalah usia. Itu sudah jauh melebihi standar perekrutan di kuil. Aku sudah memikirkan banyak cara, bahkan menemukan seseorang untuk masuk melalui pintu belakang tidak berhasil, jadi aku hanya bisa mencarimu untuk melihat apakah kamu punya ide. Yan Wei sedikit cemas. Jangan khawatir, pasti ada jalan. Kinfe yang menghibur dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Apa yang sedang terjadi? Lu Zheng melirik Yan Wei dan kemudian menatap Lu Hong dengan curiga. Namun, Lu Hong bahkan tidak melihatnya. Dia menunduk dan merenung. Tiba-tiba, mata Kinfe yang berbinar. Dia menatap Yan Wei dan berkata, cari penasihat kekaisaran dan bawa dia ke sini. Apa? Yan Wei terkejut. Lu Hong dan Lu Zheng juga memandang Kinfe yang dengan heran. Bukankah membawa guru kerajaan ke sini sama dengan menggali kuburnya sendiri? Kinfe yang berkata, lakukan apa yang saya katakan. Sebaiknya Anda kembali satu jam lagi. Saya perlu membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Baiklah. Yan Wei mengangguk, dan bayangan itu menghilang. Lu Hong mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfe yang dengan cemberut. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kita mengandalkan metode biasa, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Yan Wei untuk bersembunyi di samping penasihat kekaisaran. Jadi kita harus menggunakan cara yang luar biasa. Kata Kinfe yang. Lu Zheng berkata dengan curiga, kamu ingin menggunakan dirimu sendiri sebagai umpan untuk membantu Yan Wei. Kinfe yang mengangguk. Ide bagus. Lu Zheng mengacungkannya. Kamu menyebut ini ide yang bagus. Lu Hong berkata dengan marah. Dia. Pikirkanlah. Setelah Yan Wei melapor kepada penasihat kekaisaran, penasihat kekaisaran akan membawa orang untuk menangkap Kinfe yang. Pada saat itu, dia pasti akan memberi hadiah kepada Yan Wei. Yan Wei dapat memanfaatkan situasi ini dan mengusulkan untuk mengikuti penasihat kekaisaran. Dan ketika penasihat kekaisaran melihat bahwa Yan Wei telah memberikan kontribusi, dia mungkin langsung setuju. Bisa dikatakan tidak ada cara lain yang lebih langsung dan efektif selain ini. Kata Lu Zheng. Lu Hong berkata, Tentu saja saya tahu apa yang Anda katakan, tapi ini terlalu berisiko. Saya tidak setuju. Kinfe yang berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, saya punya pengaturan lain, tidak akan terjadi apa-apa. Pengaturan apa? Lu Hong mengerutkan kening. Kinfe yang mengeluarkan image kristal dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Berdengung. Setelah beberapa saat, sosok familiar muncul di kehampaan. Itu adalah Lu Xingchen. Lu Xingchen bertanya sambil tersenyum, Apa yang bisa saya bantu, Saudara Kin? Kinfe yang berkata, Saya butuh bantuan Anda, datanglah ke kolam naga hitam. Lu Xingchen berkata, Aku tahu kamu tidak datang kepadaku tanpa alasan. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Kinfe yang menganggup. Oke. Aku akan segera ke sana. Lu Xingchen menganggup dan mematikan image kristal. Mengapa hubunganmu dengan Lu Xingchen tampak sedikit tidak biasa? Jangan bilang kamu benar-benar bergabung dengannya. Sebagai sepupumu, aku harus memberitahumu dengan serius bahwa kamu tidak boleh menghianati kekaisaran Kin besar. Lu Zheng berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli seberapa bajingannya aku, aku tidak akan melupakan asal usulku. Saat ini, kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Kata Kinfe yang. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum, Sebaiknya begitu. Kalau tidak, akan buruk jika kita bersaudara saling membunuh. Kinfe yang mengangkat alisnya dan berkata, Sepertinya aku belum mengakuimu sebagai sepupuku, kan? Apakah kamu mengakuiku atau tidak, itu sudah ditakdirkan. Kamu tidak bisa melarikan diri bahkan jika kamu mau. Ayo, panggil aku kakak dulu. Biarkan aku merasakannya. Lu Zheng terkekeh, wajahnya penuh nafsu. Kinfe yang langsung mengabaikannya. Desir. Tidak lama kemudian, Lu Xingchen tiba. Dia melirik Lu Zheng dan bertanya dengan bingung, Siapa dia? Kinfe yang berkata, Bawahan yang baru saja saya taklukkan. Wajah Lu Zheng menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah melalui transmisi suara, Apakah kamu tidak takut disambar petir? Hentikan omong kosong itu. Kinfe yang memelototinya, lalu memandang Lu Xingchen dan berkata, Pengajar negara akan datang nanti, Bantu aku melakukan sesuatu. Apa? Lu Xingchen tertegun dan berkata dengan heran, Apa-apaan ini? Kenapa dia ada di sini? Kinfe yang berkata, Jangan tanya, Kamu hanya perlu bersembunyi di kegelapan dan menyelamatkanku sebelum dia membunuhku. Itu bukan masalah besar. Tapi aku sedang berpikir, Apakah kamu merencanakan sesuatu lagi? Jika ya, Tidak perlu menyembunyikannya dariku, kan? Lu Xingchen mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Kinfe yang bertanya balik. Oke, oke, oke. Aku tidak bertanya. Aku akan pergi ke Space Divine Item dulu. Lu Xingchen tersenyum tak berdaya. Tunggu. Kinfe yang mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan bertanya, Dimana Ren Duxing sekarang? Lu Xingchen berkata sambil tersenyum, Katakan padaku apa rencanamu. Aku akan memberitahumu dimana dia berada. Kamu bisa pergi ke Space Divine Item sekarang. Kinfe yang terus terang memintanya pergi. Lu Xingchen tersenyum dan tidak berlama-lama lagi. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Lu Xing berkata melalui transmisi suara, Bisakah dia dipercaya? Jika Lu Xingchen tidak membantu ketika pengajar negara menyerang, Bukankah dia akan dibunuh? Jangan khawatir. Dia masih membutuhkanku melakukan sesuatu untuknya. Meski aku tidak tahu apa itu, Aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Pergilah ke kastil dan tinggallah di sana. Kinfe yang berkata pada dirinya sendiri. Kastil. Mata Lu Xing berbinar. Dia sudah lama tertarik dengan kastil misterius ini. Kinfe yang melambaikan tangannya dan menyuruh Lu Xing masuk. Kemudian, dia melihat ke puncak gunung dan menoleh ke Lu Hong. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Anda telah bekerja sangat keras untuk mengatur segalanya akhir-akhir ini. Mungkin sebentar lagi akan hancur. Tidak apa-apa. Lu Hong menggelengkan kepalanya. Kinfe yang tersenyum dan mengambil cangkir tehnya. Dia mengobrol dengan Lu Hong sambil menyeruput tehnya. Waktu berlalu dengan tenang. Ketika satu jam telah berlalu, kekuatan suci yang menakutkan tiba-tiba turun ke puncak gunung. Mata Kinfe yang berbinar. Dia bertukar pandang dengan Lu Hong dan berpura-pura terkejut. Dia mendonga dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di langit. Yan Wei juga berada di sampingnya. Mengapa kamu di sini? Kinfe yang tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh ketakutan. Ledakan. Tapi responnya adalah kekuatan suci yang menakutkan. Kinfe yang dan Lu Hong segera dipenjara. Astaga! Pengajar negara maju selangkah dan mendarat di depan mereka. Dia mencibir, Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Yan Wei juga mendarat di belakang pengajar negara. Dia melirik Kinfe yang dan Lu Zheng dan mencibir. Kinfe yang berkata dengan suara rendah, Bagaimana kamu tahu kami ada di sini? Pengajar negara menunjuk ke arah Yan Wei dan tersenyum. Saya harus berterima kasih padanya. Tatapan Kinfe yang berbalik dan tertuju pada Yan Wei. Matanya berkilat dingin. Yan Wei mencibir. Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai subjek. Kinfe yang berkata, Saya tidak ingat pernah bertemu Anda sebelumnya. Ya, kamu belum pernah melihatku sebelumnya, Tapi aku pernah melihatmu sebelumnya. Kemarin, saya sedang mencari tumbuhan di pegunungan Dan tidak sengaja datang ke sini. Saya menemukan Anda bersembunyi di sini. Kamu, Kinfe yang, penuh dengan kejahatan. Setiap orang berhak membunuhmu. Tentu saja, saya harus memberitahu guru negara sesegera mungkin. Kata Yan Wei. Mata Kinfe yang kabur. Dia berkata, Tahukah Anda apa konsekuensi dari menyinggung perasaan saya? Yan Wei berkata, Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bagaimana menyingkirkan kejahatan bagi rakyat Dan berbagi beban sebagai guru negara. Pengajar negara penuh senyum. Dia tampak sangat puas dengan sikap Yan Wei. Dia melirik ke puncak gunung dan tersenyum pada Kinfe yang dan Luzeng. Dia berkata, Sepertinya kamu berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kinfe yang terdiam. Jangan pikirkan itu. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Saat aku membunuhmu, Kastilmu dan Changsue akan menjadi milikku. Haha. Pada saat itu, Belum lagi Mu Tianyang, Bahkan jika semua orang kuat di dunia keluar, Mereka tidak akan bisa menghentikanku. Pengajar negara tertawa terbahak-bahak. Ambisinya terungkap. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Pemberontakan. Teriak Kinfe yang. Pemberontakan. Ini bukan kejahatan kecil, Tapi ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah pengajar negara mengatakan itu, Mata lamanya melonjak karena niat membunuh. Dia mendarat di depan Kinfe yang dan menepukan telapak tangannya ke kepala Kinfe yang. Pergi ke neraka. Dia tertawa sinis. Dia sudah membayangkan adegan kepala Kinfe yang meledak. Tapi saat ini, Kinfe yang dan Luhong, Yang berdiri di depannya, Tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Mata pengajar negara melebar karena marah. Dia dengan cepat mengamati kekosongan di sekitarnya. Dia benar-benar bisa lolos dari penjara kekuatan ilahi. Bajingan kecil. Tiba-tiba. Dia meraung, Rambutnya berdiri tegak. Kekuatan ilahinya bergulir ke segala arah. Puncak raksasa di bawah kakinya langsung hancur dan berubah menjadi debu. Mengikuti dengan cermat. Perasaan ilahinya membanjiri segala arah. Namun, Kemanapun akal sehatnya pergi, Dia tidak menangkap aura Kinfe yang, Dia juga tidak menemukan jejak kastil apapun. Ini tidak mungkin. Wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana bajingan kecil ini melakukannya? Mata Yanwei berkedip sedikit, Memperlihatkan ekspresi ngeri, Dan bergumam, Aku benar-benar membiarkan dia melarikan diri. Kali ini sudah berakhir, Dia pasti tidak akan melepaskanku. Apa yang harus aku lakukan? Aku belum mau mati. Kata-kata ini jelas diucapkan dengan sengaja agar pengajar negara mendengarnya. Pengajar negara tiba-tiba menoleh ke arahnya dan berteriak, Diam untukku. 1203. Kinfe yang saja sudah bisa menakutimu sampai sejauh ini. Hanya dengan sedikit keberanian ini, Apakah kamu layak mengikuti pengajar bangsa ini? Pengajar istana mendengus dingin. Sebelum datang, Yanwei sudah mengajukan permintaan. Yanwei panik dan buru-buru berlutut di tanah sambil berkata, Saya tahu saya salah, saya pasti akan berubah. Pengajar kekaisaran meliriknya dengan acuh-ta'acuh, Lalu melirik ke kehampaan, membuka portal, dan pergi dengan perut penuh amarah. Mata Yanwei berbinar, dan dia buru-buru bangkit dan mengejarnya. Pada saat yang sama, Di atas danau tertentu, Benda Dewa Luar Angkasa tersembunyi di kehampaan dan tersapu. Di dalam Benda Dewa Luar Angkasa, Kin Feiyang, Lu Hong, dan Lu Xingchen berdiri berdampingan. Sebelumnya, setelah menyelamatkan Kin Feiyang dan Lu Hong di rawa naga hitam, Lu Xingchen segera meninggalkan Benda Dewa Luar Angkasa. Meskipun dia tidak takut pada guru kerajaan sekarang, Karena identitasnya, Dia tidak ingin bertemu dengan guru kerajaan terlalu dini. Berhenti. Kin Feiyang tiba-tiba mengulurkan tangannya. Pemandangan kehampaan di depannya langsung membeku di langit di atas gunung. Ini berarti Benda Dewa Luar Angkasa telah berhenti. Kau berhutang budi padaku lagi. Lu Xingchen memandang Kin Feiyang sambil tersenyum. Kin Feiyang berkata, Ngomong-ngomong soal bantuan, Sepertinya kamu juga berhutang banyak padaku. Saat itu, Aku menyelamatkan Feng Wuxi, Wan Kiyu, Dan yang lainnya beberapa kali. Kamu sebenarnya masih ingat? Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Bagaimana aku bisa melupakan suatu bantuan? Selain itu, Ini adalah hutang budimu padaku. Tapi aku bertanya-tanya, Di mana sebenarnya Wan Kiyu sekarang? Kata Kin Feiyang. Terakhir kali, Dia secara khusus meminta komandan tentara Kirin untuk mencari Wan Kiyu, Tapi hasilnya sia-sia. Kamu seharusnya bisa menebaknya. Lu Xingchen tidak menjawab secara langsung. Seperti yang diharapkan, Itu tersembunyi di dalam benda suci spasial milikmu. Kin Feiyang tersenyum dingin, Melirik ruang rahasia di depannya, Dan berkata, Saya ingat Anda mengatakan bahwa ruang rahasia ini hanya bagian dari artefak spasial Anda. Ya. Lu Xingchen mengangguk. Kin Feiyang berkata, Kalau begitu, apakah kamu tertarik membawaku ke tempat lain? Lu Xingchen tersenyum dan berkata, Saya rasa itu tidak perlu, karena Anda pernah melihatnya dan bahkan memasukinya. Kamu punya. Kin Feiyang mengerutkan kening. Lu Xingchen berkata, Benar. Apakah kamu ingat lembah yang kamu temukan di Gurun Kematian? Kin Feiyang tiba-tiba mengerti. Ternyata lembah itu adalah benda dewa spasial. Karena kita sedang bekerja sama sekarang, Bisakah kamu memberitahuku jika kamu telah menaklukkan orang lain selain Dong King, Zhang Jin, dan Wan Kiu? Kata Kin Feiyang. Ada. Dan mereka semua adalah orang-orang yang kamu kenal. Tapi kamu hanya bisa menebak siapa mereka. Jangan bilang aku tidak tulus. Lagipula, aku juga tidak melihat ketulusanmu. Lu Xingchen terkekeh. Mata Kin Feiyang berkilat, Dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Oke, saya tidak bertanya, kirim kami keluar. Oke. Tetapi sebelum kita pergi, Aku ingin memberitahumu sesuatu. Pernahkah kamu mendengar tentang Laut Reinkarnasi? Kata Lu Xingchen. Laut Reinkarnasi. Mata Kin Feiyang bergetar, Dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Sepertinya kamu pernah mendengarnya. Jika kamu tertarik, Kamu bisa pergi ke sana. Aku berjanji kamu tidak akan pergi dengan sia-sia. Setelah mengatakan itu, Lu Xingchen melambaikan tangannya Dan langsung mengirim Kin Feiyang keluar. Kemudian, Dia mengendarai benda suci spasial itu Dan menghilang di ujung pegunungan Tanpa menoleh ke belakang. Lu Hong memandang kekehampaan Dan berkata melalui telepati, Tempat seperti apa Laut Reinkarnasi itu? Lautan Reinkarnasi adalah kawasan terlarang Yang paling menakutkan di Kekaisaran Kin Besar. Letaknya di ujung utara ibu kota Kekaisaran. Kabarnya bahkan para dewa pun tidak berani Menginjakan kaki di sana. Kin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika dia masih muda, Dia pernah membaca tentang Laut Reinkarnasi Di buku sejarah kuno. Itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Tapi dia tidak menyangka Lu Xingchen tiba-tiba Menyebut tempat ini. Apa sebenarnya yang tersembunyi di Laut Reinkarnasi? Dia mengenal Lu Xingchen dengan baik. Tidak mungkin dia mengatakannya dengan santai. Pasti ada faktor atau konspirasinya. Apakah kamu bercanda? Bahkan para dewa pun tidak berani Menginjakan kaki di sana. Bukankah itu terlalu berlebihan? Lu Hong terkejut. Saya belum pernah ke sana, Jadi saya tidak tahu situasi spesifiknya. Tapi ketika saya masih muda, Seseorang berulang kali memperingatkan saya Bahwa saya bisa pergi kemanapun Kecuali Laut Reinkarnasi. Kata Kin Feiyang. Siapa? Lu Hong bertanya. Kaisar saat ini. Kata Kin Feiyang. Murid Lu Hong mengerut. Orang seperti apa Kaisar saat ini? Mampu mengucapkan kata-kata seperti itu Sudah cukup untuk membuktikan Bahwa Lautan Reinkarnasi memang luar biasa. Apakah menurutmu aku harus pergi? Kin Feiyang memandang Lu Hong dan bertanya. Lebih baik tidak pergi. Karena dengan karakter Lu Xing Chen, Dia pasti tidak akan membiarkanmu memanfaatkannya. Pasti ada konspirasi. Kata Lu Hong. Itulah yang saya pikir. Tetapi saya benar-benar harus melakukan perjalanan Karena saya ingin melihat trik apa yang dia mainkan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Lu Hong memutar matanya ke arahnya dan berkata tanpa daya, Kamu tahu ada harimau di gunung, Tapi kamu tetap ingin pergi ke sana. Kin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, Tapi sebelum kita pergi, Kita harus pergi ke pavilion harta karun dulu. Dengan itu, Dia mengeluarkan dua pil bentuk ilusi. Berdengung. Saat ini. Kristal gambar berdering. Kin Feiyang mengeluarkan kristal gambar, Dan bayangan Fatso muncul. Fatso mengatupkan bibirnya dan berkata, Sepupumu sedang mencarimu. Sepupu. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan mematikan kristal gambar. Dengan lambayan tangannya, Lu Zheng muncul begitu saja. Dia harus mengirim pesan kepadamu terlebih dahulu. Aku belum pernah melihat benda dewa luar angkasa yang merepotkan seperti itu. Begitu Lu Zheng muncul, Dia mulai mengeluh, Matanya penuh dengan penghinaan terhadap kastil. Hem. Kin Feiyang terkejut dan berkata, Maksudmu, Kamu telah melihat banyak benda dewa luar angkasa. Lu Zheng terkejut dan melambaikan tangannya. Ini tidak berlebihan seperti yang Anda katakan, Tapi saya telah melihat benda dewa luar angkasa. Di mana kamu pernah melihatnya? Mata Kin Feiyang berbinar. Jangan menatapku seperti itu. Bahkan jika aku memberimu benda dewa luar angkasa, Kamu mungkin tidak berani menerimanya. Lu Zheng bercanda. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kin Feiyang memprovokasi. Lu Zheng terkekeh dan berkata sambil bercanda, Begitukah? Bagaimana jika saya katakan bahwa pemilik benda dewa luar angkasa ini adalah kakek Anda? Kakekku juga memiliki benda dewa luar angkasa. Mata Kin Feiyang bergetar. Lu Zheng berkata dengan bangga, Apa hebatnya benda dewa luar angkasa? Biar ku beritahu, Aku bahkan punya benda dewa, Lu Zheng. Hati Kin Feiyang bergetar. Ini jauh di luar dugaannya. Dia berkata dengan heran, Benarkah? Tentu saja, Menurutmu mengapa Kaisar di masa lalu begitu takut pada keluarga lu? Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Jika bukan karena keberadaan keluarga lu, Kamu dan ibumu, Yang merupakan bibiku, Pasti sudah masuk neraka. Lu Zheng tersenyum dingin dan arogan. Kin Feiyang menghirup udara dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa fondasi keluarga kakeknya begitu menakutkan. Tapi ada masalah lain. Karena keluarga lu begitu kuat, Mengapa mereka tidak berani memasuki kota kekaisaran secara terbuka? Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Lu Zheng meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jangan pikirkan itu. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah kamu pikirkan seumur hidupmu. Hah! Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Dia bertanya, Mengapa kamu mencari saya? Lu Zheng terkekeh dan berkata, Apakah kamu tidak pergi ke kota kekaisaran? Kebetulan aku juga ingin berbelanja. Aku tidak akan bermain. Kin Feiyang mengerutkan kening. Lakukan saja tugasmu, Dan aku akan memainkan tugasku. Ada apa? Lu Zheng bertanya balik. Kin Feiyang mengangkat bahu tak berdaya. Dia meminum pil pantom dan memberikan yang lainnya kepada Lu Hong. Kin Feiyang menyamar sebagai pemuda kurus dan sakit-sakitan. Lu Hong hanya sedikit mengubah fitur wajahnya, Tapi dia tetap terlihat sangat menawan. Lu Zheng menyentuh dagunya dan memandang Lu Hong dengan tatapan sembrono. Dia berkata sambil menyeringai, Kamu bukan wanita yang menawan, Tapi kenapa aku semakin menyukaimu? Penjahat! Tentu saja, Lu Hong tidak terlihat senang. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan mengeluarkan pil pantom. Dia memandang Lu Zheng dan berkata, Apakah kamu membutuhkannya? Tentu saja. Meskipun aku jarang pergi ke kota kekaisaran, Beberapa monster tua di kota kekaisaran masih mengenalku. Lagi pula, aku masih muda, kaya, dan berbakat. Aku tidak bisa bersikap rendah hati meskipun aku menginginkannya. Lu Zheng mengambil pantom pil dan melemparkannya ke mulutnya. Bodoh, kan? Lu Hong memutar matanya. Lu Zheng tiba-tiba merasa bersalah dan berkata, Apakah hatimu begitu tak tertahankan? Aku sangat sedih. Enyah. Wajah Lu Hong menjadi gelap. Bukankah bajingan ini sedang mengalami momen yang serius? Lu Zheng terkekeh. Saat berikutnya, Dia berubah menjadi seorang pemuda jahat, Mengenakan jubah ungu. Kulitnya seperti batu giyok, Dan rambut ungu panjangnya sangat flamboyan. Lebih-lebih lagi, Dia juga mengeluarkan kipas lipat dari tas kiankunnya Dan melambaikannya dengan santai. Melihat Kin Feiyang dan Lu Zheng, Dia berkata sambil tersenyum jahat, Bagaimana? Apakah aku tampan sekarang? Lu Hong memandangnya dari atas ke bawah Dan berkata dengan serius, Pakai riasan, Kenakan gaun, Dan ikat kuncir kuda. Kamu pasti akan lebih tampan. Senyuman di wajah Lu Zheng tiba-tiba membeku. Bukankah dia mengatakan bahwa dia banci? Aku tidak menyangka gadis kecil Sepertimu memiliki lidah yang tajam. Tapi aku menyukainya. Apakah kamu siap? Kata Lu Zheng. Siap untuk apa? Lu Hong tidak mengerti. Lu Zheng berkata sambil tersenyum jahat, Siap menerima pemboman pengejaranku. Jangan narsis. Biarpun aku menjadi biarawati, Aku tidak akan menyukai pria sepertimu. Lu Hong mendengus dingin. Tidak apa-apa. Jika kamu menjadi biarawati, Aku akan menjadi biksu. Maka kita akan lebih cocok. Lu Zheng tersenyum jahat. Anda. Lu Hong marah. Bagaimana orang ini bisa begitu tidak tahu malu. Melihat mereka berdua bertengkar, Bibir Kinfei yang membentuk senyuman penuh arti. Jika Lu Zheng benar-benar menyukai Lu Hong, Maka ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Bagaimanapun, Lu Zheng, Apakah itu latar belakang keluarganya Atau kondisinya sendiri, Sepenuhnya cocok dengan Lu Hong. Namun, apakah Lu Zheng bercanda? Atau dia benar-benar tertarik? Itu masih perlu dikonfirmasi. Berdengung. Dia melambaikan tangannya dan membuka portal. Melihat mereka berdua, Dia berkata sambil tersenyum tipis, Ayo pergi. Setelah itu, Dia memimpin dan melangkah ke portal. Sudah kubilang, Berhentilah main-main. Lu Hong menatap tajam ke arah Lu Zheng, Lalu berbalik dan mengikutinya masuk. Dia mengatakan ini karena dia khawatir Kinfei yang akan salah paham. Karena hanya ada satu orang di hatinya, Dan itu adalah Kinfei yang Main-main. Lu Zheng memberikan senyuman misterius dan melangkah ke portal juga. Kota Kekaisaran Distrik pertama bisa dikatakan sebagai distrik paling makmur di Empire City. Itu karena banyak sekali orang kaya dan berpengaruh berkumpul di sini. 1204 Pavilion harta karun berharga tidak diragukan lagi merupakan tempat paling ramai di distrik pertama. Empat penjaga berjubah hitam berdiri tegak di kedua sisi pintu masuk, Mengamati orang-orang yang masuk dan keluar dengan mata seperti elang yang sangat tajam. Mereka bertugas menjaga ketertiban pavilion harta karun berharga dan tidak dapat diganggu kapanpun. Di depan pintu masuk. Di jalan. Lebih dari sepuluh pemuda dan pemudi berjalan berdampingan. Para pria itu memiliki aura heroik. Wanita-wanita itu muda dan cantik. Mereka mengenakan pakaian yang cerah dan indah serta memancarkan aura yang luar biasa. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari keluarga kaya. Seorang pemuda berjubah hitam tersenyum. Saudara Haolong, saya tidak menyangka bahwa Anda akan datang ke pavilion harta karun berharga juga. Aku juga tidak mau ikut. Fei-Fei lah yang menyeretku ke sini. Orang bernama Saudara Haolong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tingginya tujuh kaki. Dia mengenakan jubah ungu yang mewah. Wajahnya tampan dan rambut hitamnya seperti air terjun. Dia agak tampan tapi ada kesombongan di antara alisnya. Berjalan bersama orang ini adalah seorang wanita muda di masa jayanya. Dia juga mengenakan gaun ungu yang mewah. Dia cukup cantik. Namun, penampilannya yang megah membuat orang merasa tidak nyaman. Keduanya berpegangan tangan mesra dan tampak seperti sepasang kekasih. Saudara Haolong, Saudara Fei-Fei, kalian berdua benar-benar pasangan serasi di surga. Seorang pemuda berjubah putih di sampingnya tersenyum dan sanjungan dalam kata-katanya terlihat jelas. Tentu saja, di seluruh ibu kota, siapa lagi yang layak mendapatkan Fei-Fei selain aku. Kata pemuda berjubah ungu itu dengan bangga. Benar, benar, Saudara Haolong tampan dan sangat berbakat. Dia adalah bakat ibu kota yang tak tertandingi. Yang terpenting, Saudara Haolong memiliki saudara laki-laki kuat yang dikenal sebagai penjelmaan monster nomor satu di ibu kota. Kita tidak akan pernah bisa menandinginya. Sekelompok pemuda dan pemudi tertawa. Pemuda berjubah ungu itu memiliki ekspresi bangga dan menikmati perasaan superior. Betapa tak tahu malunya. Namun sekelompok orang tersebut tidak menyadari bahwa ada dua pria dan seorang wanita di belakang mereka. Salah satu dari mereka berwajah sakit-sakitan dan sangat lemah. Yang lainnya jahat dan menarik perhatian. Wanita yang tersisa memiliki penampilan yang indah dan pakaiannya berkibar, membuat orang ingin melihat sekilas lagi. Benar sekali. Mereka adalah Qin Fei Yang, Lu Zheng, dan Lu Hong. Setelah memasuki distrik pertama, mereka mengikuti sekelompok orang di depan mereka dan berjalan menuju pavilion harta karun. Awalnya mereka tidak peduli. Namun ketika mendengar percakapan mereka, ternyata mereka adalah sekelompok playboy kaya raya. Sebenarnya, menjadi celana sutra bukanlah masalah besar karena tidak ada kekurangan celana sutra di kota kekaisaran. Tetapi, sebagai seorang Silk Punch, bukan saja dia tidak mengetahui batas kemampuannya, dia bahkan merasa bangga akan hal itu dan sangat berpuas diri. Hal ini membuat orang merasa jijik. Karena itu, Lu Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, matanya dipenuhi rasa jijik. Biasakan saja. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Ini bukan soal kebiasaan. Ini soal prinsip. Lihatlah mereka. Masing-masing dari mereka bodoh dan tidak kompeten, sombong dan mesum. Mereka masih menganggap mereka begitu hebat. Menjijikan melihat mereka. Lu Hong mendengus dingin. Aku juga tidak menyukai orang-orang itu. Namun, sepupu kecil, pria bernama Haolong ini punya dendam padamu. Lu Zheng mencibir. Dendam. Qin Fei Yang terkejut dan menatapnya dengan curiga. Lu Zheng berkata sambil tersenyum, dia dari keluarga Suge. Nama lengkapnya adalah Suge Haolong. Dia adalah sepupu Suge Mingyang. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu memiliki keinginan untuk menghajarnya? Lu Zheng terkekeh. Pukul dia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia hanya badut. Dia tidak bisa membangkitkan minatku. Jika itu adalah Suge Mingyang, ceritanya akan berbeda. Kamu tidak tertarik, tapi aku tertarik. Lu Zheng terkekeh dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Mereka semua adalah keturunan markis, tapi mereka semua mengjilat wajah mereka untuk mengjilat orang lain. Menyedihkan sekali. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas terdengar di telinga Suge Haolong dan yang lainnya. Sekelompok orang tercengang. Mereka menoleh untuk melihat Lu Zheng dan tidak terlalu memperhatikannya. Mereka mengira Lu Zheng sedang membicarakan orang lain. Qin Fei Yang dan Suge Haolong juga sangat tidak puas dengan tindakan Lu Zheng. Lu Hong mengerutkan alisnya yang indah dan berkata dengan sedih, Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membuat masalah bagi kami. Ini dianggap masalah. Anda menganggap mereka terlalu tinggi. Lu Zheng berkata dengan nada menghina. Kamu sangat arogan, bukan? Lu Hong berkata dengan wajah gelap. Dalam situasi ini, sebisa mungkin yang terbaik adalah tetap bersikap low profile. Karena jika mereka menimbulkan masalah besar, hal itu tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Melihat Lu Hong sangat marah, Lu Zheng segera tersenyum meminta maaf dan berkata, Oke, oke, oke. Aku usil. Aku tidak akan menimbulkan masalah lagi. Oke. Jangan marah. Lihat, kamu terlihat jelek sekali saat sedang marah. Jangan lihat apakah itu jelek. Lu Hong menoleh dan mendengus. Ini. Lu Zheng tercengang. Apa yang dia katakan salah lagi? Qin Fei yang terbatuk dan berkata melalui telepati, wanita sangat sensitif terhadap kata, jelek. Jadi begitu. Lu Zheng tiba-tiba mengerti. Qin Fei yang berkata dengan geli, Ekmu tidak bagus, kamu harus belajar lebih banyak dari orang lain. Huh. Kamu berbicara seolah-olah kamu sangat baik. Jika kamu benar-benar baik, kamu tidak akan tetap melajang sekarang. Lu Zheng berkata dengan nada menghina. Qin Fei yang tercengang dan tampak sangat malu. Tampaknya eknya juga tidak terlalu bagus. Saudara Hao Long, tunggu. Tiba-tiba. Terdengar teriakan nyaring. Seorang pria muda berbaju brokat berlari dari belakang. Enyah. Melihat Qin Fei yang dan dua lainnya di depannya, dia tidak mengatakan apapun untuk melewati mereka. Dia berteriak dengan arogan dan langsung mengulurkan tangan untuk mendorong Lu Hong dan Lu Zheng menjauh. Karena lengah, Lu Hong dan Lu Zheng langsung jatuh ke tanah, terlihat sangat malu. Pernahkah kamu mendengar bahwa anjing yang baik tidak menghalangi jalan? Namun dalam hal ini, pemuda berbaju brokat tidak meminta maaf sama sekali. Sebaliknya, dia memandang Lu Hong dan Lu Zheng dengan arogan dan berteriak. Kemudian, pemuda berbaju brokat berjalan ke arah Suge Hao Long dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang. Kemarahanku yang buruk. Lu Zheng langsung marah. Dia bangkit dari tanah, menyingsingkan lengan bajunya, dan berjalan dengan marah menuju pemuda berbaju brokat. Lu Hong bangkit dan menariknya. Bagaimana kamu bisa mentolerir ini? Lu Zheng mengangkat alisnya. Lu Hong merapikan pakaian dan rambutnya, menatap pemuda berbaju brokat, dan berkata dengan ringan, jika kita menggigit kembali setelah digigit anjing, apa perbedaan antara kita dan anjing? Ini. Lu Zheng tertegun dan tertawa. Hong er benar, kita tidak bisa menjadi anjing yang menggigit orang. Siapa yang kamu panggil anjing? Pemuda berbaju brokat tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke arah Lu Zheng dan Lu Hong. Suge Hao Long dan yang lainnya sudah berhenti ketika mereka mendengar pemuda berbaju brokat, jadi mereka juga mendengarnya. Mereka memandang Lu Hong dan Lu Zheng dengan sedikit permusuhan di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Para pejalan kaki di jalan juga berhenti dan mengepung mereka, memandang kedua kelompok orang itu dengan curiga. Kamu masih marah? Lu Zheng mengangkat alisnya. Sudah kubilang jangan jadi anjing yang menggigit orang. Ayo pergi. Lu Hong berkata dengan ringan dan terus berjalan menuju pavilion harta karun. Demi kebahagiaan seumur hidupku, aku akan menoleransinya. Lu Zheng mengepalkan tangannya dan mengejar Lu Hong. Qin Fei yang seperti pengamat dari awal sampai akhir, tetap diam. Namun, mereka tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi bukan berarti orang lain juga tidak mau menimbulkan masalah. Saat mereka bertiga berjalan di depan Suge Hao Long dan yang lainnya dan hendak mengelilingi mereka, mata Suge Hao Long menjadi dingin. Dia berdiri di depan mereka bertiga dan berkata, Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Pada saat yang sama. Yang lain juga menyebar dan mengepung kelompok tiga orang Qin Fei yang, semuanya mencibir tanpa henti. Kamu memanfaatkan kami. Lu Zheng mudah tersinggung. Lu Hong mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia memandang Suge Hao Long dengan sabar dan bertanya, Lalu apa yang kamu inginkan? Suge Hao Long melambai pada pemuda berbaju brokat itu. Hao Yu, kemarilah. Pemuda berbaju brokat berjalan ke sisi Suge Hao Long dan menyilangkan tangannya. Dia memandang Qin Fei yang dan dua lainnya, sarkasme di wajahnya tidak tersamar. Suge Hao Long berkata, Apakah kamu tahu siapa dia? Lu Hong berkata, Saya baru di sini. Saya benar-benar tidak tahu siapa dia. Suge Hao Long berkata, Kalau begitu dengarkan baik-baik. Dia dipanggil Suge Hao Yu, Adik laki-lakiku. Suge Hao Long. Suge Hao Yu. Siapa mereka? Sangat mengesankan. Seseorang di antara kerumunan itu bertanya dengan lembut. Kamu bahkan tidak mengenal mereka. Apakah kamu dari pedesaan? Yah, ini pertama kalinya aku berada di kota Kekaisaran. Tidak heran. Izinkan saya memberitahu Anda, Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh Anda sakiti. Pernahkah Anda mendengar tentang Suge Wu Hou? Saya pasti pernah mendengar tentang dia. Ayah Suge Hao Long dan Suge Hao Yu adalah adik laki-laki Suge Wu Hou. Dengan kata lain, Kedua bersaudara ini adalah keturunan langsung dari keluarga Suge. Dengan latar belakang keluarga yang begitu kuat, Bagaimana bisa mereka tidak tampil mengesankan? Bahkan jika mereka membunuh orang di jalan, Tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Apakah kamu mengerti? Kalau begitu, Bukankah mereka bertiga akan mendapat masalah? Omong kosong, Mereka yang berani menyinggung keluarga Suge akan kehilangan lapisan kulitnya Bahkan jika mereka tidak mati. Tetapi mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka tetap bertoleransi. Bukankah ini terlalu tidak adil bagi mereka? Anak muda, Kamu terlalu muda. Di kota Kekaisaran, Tidak ada yang namanya adil atau tidak adil. Yang ada hanyalah kekuasaan. Benar, Bagi rakyat jelata seperti kita, Yang terbaik adalah menyelipkan ekor kita di antara kedua kaki kita. Diskusi ini sangat lembut. Mereka takut kelompok Suge Haolong akan mendengarnya dan merugikan diri mereka sendiri. Tapi Qin Fei Yang dan dua lainnya bisa mendengarnya dengan jelas. Karena budidaya mereka jauh lebih kuat dari kelompok Suge Haolong. Yang terkuat dalam kelompok Suge Haolong hanyalah Kaisar Tempur Bintang Satu. Yang terlemah hanyalah Raja Tempur Bintang Lima. Mereka tentu saja tidak menaruh karakter sekecil itu di mata mereka. Luhong tersenyum dan berkata, Jadi mereka berasal dari keluarga Suge. Tapi ku dengar Suge Wuhou adalah orang yang saleh dan dihormati. Tapi bagaimana keturunannya bisa menjadi sekelompok anjing yang menggigit orang? Dia benar-benar mempermalukan Suge Haolong. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Suge Haolong ini mengandalkan kekuatan pemerintahan Markis Beladiri. Dia bisa melakukan apa saja. Ya, dia dulu melakukan kejahatan di kota Kekaisaran. Dia menindas orang dan wanita. Dan aku juga mendengar bahwa Suge Mingyang merawatnya dengan baik. Suge Mingyang adalah monster nomor satu di kota Kekaisaran. Bahkan Tuan Kekaisaran dan Yang Mulia sangat menghormatinya. Siapa yang berani menyinggung orang seperti itu? Orang-orang bergumam dan memandang Luhong dengan tidak percaya. 1205 Suge Mingyang Gumam Kinfei Yang Suge Mingyang memang telah memberikan kontribusi besar terhadap status keluarga Suge saat ini. Dulu, Suge Wuhou dan Wuhou lainnya memiliki status serupa. Namun karena kelahiran Suge Mingyang, baka tiada taraf ini, status Suge Wuhou di Ibu Kota Kekaisaran perlahan melampaui Wuhou lainnya. Seperti kata pepatah, status seorang ibu bergantung pada anaknya. Dan sekarang, pepatah ini sangat cocok untuk Suge Wuhou. Katakan lagi jika kamu punya nyali. Terhadap penghinaan berulang-ulang Luhong, mata Suge Haolong dan Suge Hauyu dipenuhi dengan niat membunuh. Luhong berkata dengan acu-ta'acu, aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan anjing, enyahlah. Kamu mendekati kematian. Tatapan Suge Haolong menjadi dingin saat dia menamparkan Luhong. Tamparan. Namun. Namun, Luhong selangkah lebih maju darinya. Dia menamparkan wajah Suge Haolong dengan keras. Jejak telapak tangan berwarna merah darah segera muncul di wajah Suge Haolong. Kamu, kamu berani memukulku. Suge Haolong tercengang. Dia menyentuh wajahnya yang terbakar dan menatap Luhong dengan tidak percaya. Suge Haoyu, wanita berpakaian ungu, dan kerumunan di sekitarnya semuanya tercengang. Keluarga Suge bisa dikatakan seperti matahari di langit, dan sebenarnya ada seseorang yang berani menabrak keturunan langsung keluarga Suge di jalanan. Apakah dia gila? Ini bukan lagi masalah pribadi Suge Haolong, tetapi wajah seluruh keluarga Suge. Memukulmu dianggap ringan. Jangan memprovokasiku lagi. Tidak masalah membunuhmu jika kamu menyangkalnya. Enyahlah. Jangan menghalangi jalan. Luhong melepaskan auranya, dan Suge Haolong serta yang lainnya yang menghalangi di depan langsung terlempar dan berguling-guling di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Kemudian, Luhong berjalan menuju pavilion harta karun tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang dan Lu Zheng saling memandang dan tersenyum, lalu mengikuti perlahan. Selama bertahun-tahun, Luhong telah berkultivasi dalam pengasingan siang dan malam. Tidak hanya dia telah membuka pintu potensi, dia juga telah melangkah ke alam battle scene. Tentu saja, dia tidak akan menganggap serius Suge Haolong dan playboy kaya lainnya. Lagi pula, orang suci pertempuran dan kaisar pertempuran adalah orang-orang dari dua dunia berbeda. Yang satu adalah surga, yang satu adalah bumi. Berhenti. Tapi saat ini, teriakan malu dan marah terdengar. Wanita berpakaian ungu itu merangkak dari tanah. Wajahnya berwarna hijau dan merah. Dia juga putri seorang Marsial Marquis dan memiliki tubuh yang berharga. Biasanya, dia seperti bulan yang dikelilingi bintang, jadi kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Apalagi hal itu dilakukan di depan umum. Itu sebabnya dia marah. Namun, Luhong menutup telinga. Zuge Haolong, apakah hanya ini yang kamu punya? Anda tidak peduli saya diintimidasi. Wanita berpakaian umu itu sangat marah dan melampiaskan amarahnya pada Zuge Haolong. Semua pria sombong. Belum lagi Zuge Haolong, anak hedonis dari orang tua kaya. Mendengar perkataan wanita berjubah umu itu, dia tiba-tiba menjadi pemarah dan mengeluarkan belati dari tas kiankun miliknya, menusuknya ke arah Luhong. Masih belum selesai. Lu Zheng mengangkat alisnya. Aku tidak ingin kamu ikut campur. Luhong memandangnya dengan dingin dan tiba-tiba berbalik. Dengan satu langkah, dia mendarat di depan Zuge Haolong dan dengan mudah menghindari belati itu. Tangannya yang seperti batu giyok teracung. Tamparan. Tamparan keras segera terdengar. Ah! Zuge Haolong melolong menyedihkan dan menabrak kerumunan di belakangnya seperti meteorit. Seluruh wajahnya berubah bentuk. Gigi di mulutnya hancur berkeping-keping karena tamparan Luhong. Dia menutup mulutnya saat darah mengalir keluar dan berguling-guling di tanah kesakitan. Wanita berpakaian ungu dan yang lainnya tercengang. Zuge Haolong bukan hanya keturunan langsung dari keluarga Zuge, tapi juga sepupu Zuge Mingyang. Dia benar-benar berani bersikap kasar. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Zuge? Luhong tersenyum dingin. Pembalasan dendam. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa keluarga Zuge kuat, tapi mereka juga bukan orang biasa. Mereka bahkan tidak takut pada guru kerajaan dan kaisar, apalagi keluarga Zuge. Luhong memandang wanita berpakaian ungu itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pria yang tidak berguna, dan kamu masih bersamanya. Selera seperti apa yang kamu miliki. Itu, itu bukan urusanmu. Wanita berpakaian ungu itu tergagap, matanya dipenuhi ketakutan. Memang benar itu bukan urusanku. Lagi pula, kamu juga bukan orang baik. Luhong tersenyum menghina dan berbalik, meninggalkan wanita berpakaian ungu itu dengan pandangan bangga. Saya bukan orang baik. Wanita berpakaian ungu itu langsung marah karena terhina. Seperti anak nakal, dia berteriak histeris, Siapa kamu? Jika Anda memiliki kemampuan, beritahu saya nama Anda. Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Luhong berkata tanpa menoleh. Wanita berpakaian ungu itu sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia adalah putri seorang markis. Statusnya sangat tinggi sehingga orang biasa tidak dapat menghubunginya. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak pantas mengetahuinya. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang harus Anda tunjukkan di depan saya? Wanita berpakaian ungu itu bingung dan jengkel. Kualifikasi saya adalah kekuatan saya. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa datang dan bertarung dengan saya. Luhong berbalik dan menatapnya, matanya dipenuhi senyuman percaya diri. Wanita berpakaian ungu itu tercengang. Kultivasinya bahkan tidak sebanding dengan Suge Haolong. Bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk orang ini? Jika kamu tidak punya nyali, jangan berteriak. Ini hanya akan membuatmu semakin malu. Luhong mendengus. Ketika dia berbalik, dia tiba-tiba menatap Suge Haoyu dan mencibir, celana sutra sepertimu, sayang sekali membunuhmu. Setelah dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Sinar pertempuran Ki meledak dan langsung memasuki perut bagian bawah Suge Haoyu. Ah! Suge Haoyu segera jatuh ke tanah sambil memegangi perut bagian bawahnya dan melolong sedih. Melihat pemandangan ini, para penonton di sekitarnya menghirup udara dingin. Belum lagi melukai Suge Haolong, dia bahkan melumpuhkan Suge Haoyu. Wanita ini benar-benar memakan isi perut macan tutul. Wanita berpakaian ungu dan kelompok celana sutra semuanya mundur ketakutan, tidak berani berbicara lagi. Sebenarnya, metode seperti ini tidak ada apa-apanya. Sama seperti Qin Fei Yang, yang telah ditempa oleh darah dan api sejak muda, hal semacam ini baginya hanyalah masalah kecil. Tapi wanita berpakaian ungu dan yang lainnya berbeda. Sebagai anak markis, mereka biasanya hidup mewah dan dimanjakan. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dikelilingi oleh orang-orang. Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Jadi mereka sangat ketakutan. Mereka berdua adalah anak bangsawan, tapi mengapa ada perbedaan besar antara mereka dan Qin Fei Yang? Melihat kelompok yang tampil pengecut dan tidak kompeten, Lu Hong menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia berbalik dan berjalan menuju Qin Fei Yang. Lu Zeng menghampiri dan tertawa, Hong Er, kamu benar-benar keren. Aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Lu Hong mengerutkan kening, apakah kamu jatuh cinta dengan semua orang yang kamu lihat? Kalau tidak, kenapa kata, cinta, bisa keluar dari mulutmu? Sejujurnya, aku hanya mengatakan ini padamu. Aku hanya tidak suka menyembunyikannya, jadi aku akan mengatakan apa yang ingin kukatakan. Kata Lu Zeng. Jangan berikan itu padaku. Lu Hong memutar matanya ke arahnya, berjalan di depan Qin Fei Yang, dan berbisik, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Beraninya dia. Kamu adalah calon iparnya. Jika dia berani menyalahkanmu, aku akan memukul pantatnya. Lu Zeng mendengus dingin. Diam. Qin Fei Yang dan Lu Hong memelototinya pada saat bersamaan. Mata mereka sangat ganas. Lu Zeng tersenyum malu dan dengan bijaksana menutup mulutnya. Jika tidak, ia akan menimbulkan kemarahan publik. Qin Fei Yang tidak berdaya terhadap Lu Zeng. Meskipun dia tidak serius dan serius, dia tetaplah sepupunya bagaimanapun caranya. Qin Fei Yang memandang Lu Hong dan berkata dengan wajah cemberut, saya harus menyalahkan Anda karena Anda bersikap terlalu lunak padanya. Eh. Lu Zeng tercengang. Lu Hong tercengang. Orang-orang di sekitar juga langsung ketakutan. Apakah kamu bercanda? Tidakkah kamu melihat wajah Su Ge Haolong berubah bentuk? Tidakkah kamu melihat bahwa Su Ge Haoyu lumpuh? Anda menyebut itu terlalu mudah baginya. Bagaimana jika Anda berada di posisinya? Apa yang akan kamu lakukan? Bunuh dia secara langsung. Apakah kamu berani? Bagaimanapun, pihak lainnya berasal dari keluarga Su Ge. Oleh karena itu, semua orang terdiam. Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum dan pergi bersama mereka berdua. Paviliun Zen Bao tidak jauh dari sini. Jaraknya hanya beberapa puluh meter. Ketika mereka sampai di pintu depan, mereka bertiga memasuki paviliun Zen Bao tanpa menoleh ke belakang. Keempat penjaga di depan pintu memandang mereka bertiga dan menelan ludah mereka. Mereka bahkan berani menghajar salah satu keturunan keluarga Su Ge. Entah ini pertama kalinya mereka berada di kota kekaisaran dan mereka seperti anak sapi baru lahir yang tidak takut pada harimau, atau latar belakang mereka tidak sederhana. Saudara Haolong, Saudara Haoyu, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Qin Fei Yang dan dua lainnya memasuki paviliun Zen Bao, sekelompok anak kaya segera bergegas maju dan membantu mereka berdua berdiri. Saya baik-baik saja. Su Ge Haolong melambaikan tangannya dan menatap pintu paviliun Zen Bao. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Hah! Wanita berbaju umu itu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Seorang pemuda berkulit putih buru-buru berkata, Saudari Fei Fei, kamu mau pergi kemana? Saudara Haolong terluka karena kamu. Apakah kamu tidak akan menghiburnya? Itu karena dia tidak berguna. Juga, jangan mencariku di masa depan. Aku, Wang Fei Fei, tidak membutuhkan pria tidak berguna sepertimu. Wanita berbaju umu itu berkata dengan dingin dan dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Wanita bodoh, aku bersumpah akan membuatmu membayar harganya. Kali ini, Su Ge Haolong semakin membenci Luhong. Dia membuka pintu teleportasi dan masuk dengan wajah muram bersama Su Ge Haoyu. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang lainnya saling memandang. Setelah dipermalukan begitu parah, Su Ge Haolong pasti tidak akan melepaskannya. Ayo kita pergi ke pavilion Zenbao dulu. Nanti akan ada pertunjukan bagus. Itu masuk akal. Sekelompok orang saling memandang dan tersenyum. Mereka kemudian bergegas ke pavilion Zenbao. Meskipun mereka semua memuji Su Ge Haolong di permukaan, mereka semua menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka. Terus terang, mereka hanya berpura-pura menurut. Tuan muda, nyonya muda, apa yang Anda butuhkan? Di pavilion Zenbao. Seorang wanita berbaju merah berjalan di depan Kinfei Yang dan dua lainnya dan bertanya dengan sopan sambil tersenyum. Orang-orang di pavilion Zenbao juga mengetahui apa yang terjadi di luar. Mereka memandang Kinfei Yang dan dua lainnya dengan rasa ingin tahu. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Saya ingin melihat Sunda Hai. Sunda Hai adalah manajer di sini, umumnya dikenal sebagai Elder Sun. Wanita berbaju merah itu tercengang. Mereka ingin bertemu manajer segera setelah mereka masuk. Mungkinkah ketiga orang ini memang memiliki latar belakang yang besar? Tapi dia kurang lebih tahu sedikit tentang murid kaya dan berkuasa di kota kekaisaran. Dia sepertinya tidak mengenal ketiga orang di depannya ini. Kalau begitu mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan meminta Penatua Sun keluar. Tapi dia tidak bertanya lebih banyak. Dia membungkuk pada Kinfei Yang dan dua lainnya dan berbalik untuk segera pergi. Kinfei Yang dan dua lainnya juga berjalan di sekitar aula. Barang-barang yang dijual di aula pada dasarnya adalah barang-barang biasa. Namun terkadang, jika seseorang beruntung, mereka akan menemukan satu atau dua harta berharga. Kemarilah dan lihat, benda ini terlihat sangat aneh. Apa itu? Tiba-tiba. 1206. Kinfei Yang dan dua lainnya saling memandang dan berjalan dengan rasa ingin tahu. Itu mereka. Minggir. Melihat mereka bertiga datang, kerumunan itu langsung mundur ke samping. Mereka bahkan berani memukuli orang-orang keluarga Suge. Apalagi yang tidak berani mereka lakukan. Oleh karena itu, semua orang sangat ketakutan. Mereka bertiga berjalan ke konter dengan santai. Konternya terbuat dari kaca transparan. Mereka dapat dengan jelas melihat ada kotak diok di dalamnya. Kotak diok itu seukuran telapak tangan orang dewasa. Itu sangat biasa dan sederhana. Dan di dalam kotak diok, ada buah berwarna-warni. Buahnya seukuran telur, cerah dan berwarna-warni, tapi karena konternya tutup, tidak ada aroma buah. Apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku belum pernah melihatnya, tapi kelihatannya enak. Seseorang berbisik di sampingnya. Mengapa itu terlihat familiar? Tiba-tiba. Terdengar gumaman. Hem. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa Kinfei Yanglah yang berbicara. Seorang lelaki tua berambut putih bertanya dengan rasa ingin tahu, Adik, tahukah kamu apa ini? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Bukankah kamu harus bertanya kepada staff di sini? Di belakang konter, seorang wanita muda berdiri. Mendengar kata-kata Kinfei Yang, dia meminta maaf, Tuan muda, maaf, kami pavilion harta karun tidak tahu apa ini. Mengapa kamu menjualnya jika kamu tidak tahu? Semua orang bingung. Buah ini tidak untuk dijual. Ini hanya untuk pameran. Tapi jika ada yang bisa mengenali buah ini dan mengatakan yang sebenarnya kepada kami, kami pavilion harta karun akan menghadiahimu dengan mahal. Wanita muda itu tersenyum dan berkata sambil tersenyum manis. Hadiah apa? Seseorang bertanya. Satu miliar koin emas. Kata wanita muda itu. Mendengar hal tersebut, semua orang langsung menatap buah tersebut dan memutar otak untuk mengingatnya. Satu miliar koin emas, bagi Kinfei Yang, hanyalah keuntungan kecil, tetapi bagi sebagian besar orang di sini, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Jadi semua orang ingin mendapatkan hadiah ini. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berpikir, tidak ada informasi tentang buah ini dalam ingatan mereka. Apa ini? Lu Zheng juga menunduk dan merenung. Aku ingat sekarang. Mata luhong tiba-tiba bergetar. Dia mengirimkan suaranya kepada Kinfei Yang, apakah kamu ingat tiga buah yang kamu peroleh di Laut Biru? Kata-katanya membangunkan si pemimpi. Kinfei Yang tiba-tiba menyadari. Benar sekali. Kembali ke Laut Azure, dia mengikuti Wang Zicheng ke sebuah pulau dan menemukan reruntuhan. Di reruntuhan, dia menemukan sebuah kotak giyok. Tiga buah di dalam kotak itu persis sama dengan yang ada di depannya. Saya sudah terkejut bahwa Li He tidak dapat menemukan informasi apapun tentang buah ini, tetapi saya tidak menyangka bahkan orang-orang di pavilion harta karun berharga pun tidak mengetahuinya. Sepertinya buah ini sungguh luar biasa. Luhong berpikir dalam hati. Kinfei Yang mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan buah ini hari ini. Bolehkah aku bertanya siapa teman yang mencariku? Saat ini, sebuah suara tua terdengar, dan seorang lelaki tua berambut putih keluar dari salah satu pintu. Itu adalah Sun Dahai. Kinfei Yang tersenyum tipis saat dia memimpin Luhong dan dua lainnya untuk menyambut mereka. Sun Dahai melirik mereka bertiga, dan pupil matanya sedikit menyusut. Sungguh kultivasi yang kuat, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Bolehkah aku bertanya siapa kalian bertiga? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Junior tanpa nama, tidak layak disebut. Siapa yang kamu bercanda? Sun Dahai bergumam diam-diam. Mereka bahkan berani memukuli orang-orang keluarga Sugei. Bagaimana mereka bisa menjadi junior tanpa nama? Namun sebagai pengurus pavilion harta karun berharga di distrik pertama, dia secara alami tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Dia tersenyum tipis dan bertanya dengan sopan, Bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari saya? Kinfei Yang hendak berbicara, tapi tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar. Wanita yang melukai kedua tuan mudaku, aku memberimu tiga napas untuk keluar dari sini. Suara ini sangat serak dan dipenuhi rasa dingin yang menusuk. Dilihat dari suara ini, sepertinya dia adalah pengurus keluarga Sugei. Keluarga Sugei tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Orang-orang mulai berdiskusi dengan lembut. Tuan muda yang tidak berguna yang bersama Sugei Haolong juga ada di aula. Ketika mereka mendengar suara pengurus keluarga Sugei, mereka memandang Kinfei Yang dan dua lainnya dan mencibir. Lu Zheng berkata dengan marah, setelah memukuli yang muda, yang tua ada di sini. Ini tidak ada habisnya, saya akan pergi dan menjaganya. Mata Sundahai berbinar saat dia mengirimkan pesan telepati. Kalian bertiga, keluarga Sugei tidak bisa dianggap enteng. Saya menyarankan agar kita mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan masalah kecil menjadi tidak berarti apa-apa. Hanya mereka. Lu Zheng tersenyum menghina, berbalik, dan melangkah ke pavilion harta karun berharga. Menarik. Sundahai melihat ke belakang Lu Zheng, lalu ke Kinfei Yang dan Lu Hong. Dia menyadari bahwa tidak ada sedikitpun rasa gugup di wajah mereka, dan ini menarik minatnya. Di luar. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di tengah jalan. Tatapannya arogan dan sombong. Di belakangnya berdiri sekelompok penjaga lapis baja hitam. Totalnya ada 15 orang, dan semuanya memiliki postur arogan. Mereka di sini untuk membalas dendam, jadi kedua korban, Suge Haolong dan Suge Haoyu, tentu saja juga ada di sini. Dengan lelaki tua berbaju hitam dan sekelompok penjaga lapis baja hitam, mereka berdua cukup percaya diri untuk memamerkan kehebatan mereka dan memandang rendah semua orang. Lu Zheng melangkah keluar pintu dan mengamati sekelompok orang. Dia mencibir, kamu datang sangat cepat. Sebagai seorang biksu pertempuran bintang delapan, dia bisa melihat sekilas pengolahan orang-orang ini. Orang tua berbaju hitam, seorang biksu pertempuran bintang sembilan. Sebagai seorang penatalayan, seseorang membutuhkan kemampuan manajemen, bukan budidaya. Oleh karena itu, budidaya pengurus biasanya tidak terlalu kuat. Adapun para penjaga lapis baja hitam, kekuatan mereka berada di antara malaikat pertempuran bintang delapan dan bintang sembilan. Pria tua berbaju hitam itu berteriak, hentikan omong kosongmu dan serahkan wanita jalang itu. Wajah Lu Zheng menjadi dingin dan dia berkata, sebaiknya kamu membersihkan mulutmu untukku. Kurang ajar. Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan sikap seperti itu. Tahukah kamu siapa aku? Pria tua berbaju hitam itu meraung. Sudut mulut Lu Zheng terangkat. Dia berkata dengan bangga, kalau begitu, tahukah kamu siapa saya? Meskipun keluarga Zuge adalah seorang penguasa feodal, namun hal itu tidak layak disebut dibandingkan dengan keluarga lunya. Sepertinya kamu tidak hanya sombong. Tapi izinkan aku memberitahumu, jika kamu tidak menyerahkan wanita itu, kamu bisa melupakan untuk pergi dari sini hari ini. Pria tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya, dan 15 penjaga lapis baja hitam segera melangkah maju dan memblokir pintu pavilion harta karun. Hanya dengan ampasmu. Lu Zheng terkekeh. Kultifasimu sangat kuat, bahkan aku tidak bisa melihatnya, tapi terus kenapa? Keluarga Zuge saya tidak kekurangan pembangkit tenaga listrik. Selama saya mengirim pesan, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik akan segera datang untuk mendukung kami. Pada saat itu, tidak sesederhana menyerahkan wanita itu saja. Kamu dan orang lain akan mati. Jadi, sebaiknya kamu bersikap bijaksana. Pria tua berbaju hitam itu mencibir. Orang lain secara alami adalah Qin Fei Yang. Haha. Lu Zheng menoleh ke belakang dan tertawa. Pria tua bermata hitam itu memancarkan niat membunuh. Dia tertawa sinis. Sepertinya kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Kemudian, dia mengeluarkan kristal gambar dan bersiap memanggil bala bantuan. Sebenarnya sebelum datang, dia telah bertanya kepada Zuge Haolong dan Lu Zheng apa budidaya mereka. Lagipula, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh anda barulah anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Tetapi dengan kekuatan menyedihkan dari Zuge Haolong dan dua lainnya, bagaimana mereka bisa melihat melalui budidaya Qin Fei Yang dan dua lainnya. Setelah berpikir lama, mereka masih belum bisa menemukan jawabannya. Melihat bahwa mereka tidak dapat mengetahui tingkat kultifasi pihak lain, lelaki tua berbaju hitam itu bertanya tentang usia Qin Fei Yang dan dua lainnya. Tentu saja Zuge Haolong dan Lu Zheng juga tidak mengetahuinya. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka seumuran dengan mereka. Ini memang benar. Jangan bicara tentang Lu Zheng. Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang dulu. Zuge Ming Yang lebih tua dari Qin Fei Yang. Dan sebagai sepupu Zuge Ming Yang, usia Zuge Haolong dan Qin Fei Yang tentu saja tidak akan jauh berbeda. Mengetahui hal ini, lelaki tua berbaju hitam itu merasa lega. Tentu. Tiga lainnya jelas tidak kuat. Karena mereka masih terlalu muda. Seberapa kuat ketiga anak muda ini? Paling banyak, mereka adalah battle masters. Oleh karena itu, dia hanya membawa sekelompok pengawal biasa untuk membalas penghinaan kedua tuan muda tersebut. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya dan para penjaga, mereka dapat dengan mudah mengalahkan tiga lainnya. Tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa dia salah. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya mereka. Mereka pastilah petapa pertempuran. Tapi dia tidak khawatir sama sekali. Menurutnya, belum terlambat untuk meminta bala bantuan sekarang. Dia juga tidak percaya pihak lain benar-benar berani membunuh mereka. Dia tidak terlalu percaya diri. Di ibu kota kekaisaran, selain kaisar saat ini, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Zuge. Bahkan pengajar negara dan Qin tua harus bertanya kepada kaisar terlebih dahulu apakah mereka ingin menyentuh keluarga Zuge. Namun, dia terlalu meremehkan identitas dan metode Lu Zheng. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Lu, bagaimana dia bisa takut pada keluarga Zuge belaka? Belum lagi membunuh seorang kepala pelayan, bahkan jika dia membunuh Zuge Mingyang, yang disebut iblis nomor satu, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Suara mendesing. Saat lelaki tua berbaju hitam itu memulihkan kristal gambarnya, Lu Zheng menyapu ke depan lelaki tua berbaju hitam itu seperti hantu. Hati-hati. Selusin penjaga terkejut ketika mereka berteriak. Pupil lelaki tua berbaju hitam itu menyusut, dan dia segera mundur dengan ngeri. Tetapi dengan budidayanya, bagaimana dia bisa lepas dari telapak tangan Lu Zheng? Lu Zheng mencengkram lehernya dan berkata sambil tersenyum sinis, tidak ada diskusi tentang membunuhmu. Pergilah ke neraka dan bertobatlah perlahan. Tidak. Pria tua berbaju hitam itu meraung dengan sangat panik. Retakan. Tapi di waktu yang sama, Lu Zheng meremas kelima jarinya dan langsung mematahkan leher lelaki tua berbaju hitam itu. Dia meninggal di tempat. Apa? Dia benar-benar membunuhnya. Semua orang tercengang. Kepala pelayan ini telah mengikuti Zuge Wuhou selama bertahun-tahun dan sangat dipercaya oleh Zuge Wuhou. Meskipun statusnya tidak setinggi keturunan langsung itu, dia tetap merupakan tokoh penting dalam keluarga Zuge. Namun orang ini justru membunuhnya begitu saja. Dia secara terbuka menantang martabat keluarga Zuge. Zuge Haolong, Zuge Haoyu, dan kelompok penjaga juga tercengang. Mereka tidak menyangka orang ini begitu berani bahkan berani membunuh kepala pelayan mereka. Tapi saat semua orang terkejut, pandangan Lu Zheng beralih ke Zuge Haolong dan Zuge Haoyu. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin membunuh Zuge Haolong dan Zuge Haoyu juga? Semua orang terkejut. Lu Zheng menyeringai dan berkata, aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kamu harus menghargainya. Anda. Mereka berdua sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Badan mereka gemetar, bahkan tercium bau pesing. Kalian kencing di celana. Lu Zheng tercengang. Dia melihat keselangkangan mereka berdua dan melihat memang ada noda air. Itu bukan salah mereka. Meski latar belakang keluarga mereka tidak biasa, kekuatan pribadi mereka tidak terlalu bagus. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang yang tidak berguna ini, meskipun mereka selalu bertindak seperti tiran, sebenarnya adalah pengecut. 1207. Tuan Muda Haolong, Tuan Muda Haoyu, cepat pergi. Melihat situasinya sedang tidak baik. 15 penjaga lapis baja hitam dengan cepat bergegas ke depan Zuge Haolong dan Haoyu. Mereka berdiri berbaris dan menatap Lu Zheng seolah sedang menghadapi musuh besar. Sebagai penjaga berpengalaman, pandangan ke depan dan temperamen mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Zuge Haolong dan Haoyu. Melihat Lu Zheng langsung membunuh manajernya tanpa berkedip, mereka menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang galak kali ini. Dan tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh orang seperti itu. Berdengung. Zuge Haolong segera membuka portal, tetapi keduanya tidak masuk. Masuk dengan cepat. Salah satu penjaga mendesak dengan tidak sabar. Kami juga ingin masuk, tapi kaki kami tidak mendengarkan kami. Zuge Haolong dan Haoyu sangat cemas hingga mereka hampir menangis. Kamu sangat takut sampai kakimu lemah. Lu Zheng tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan mencipir. Mereka memang tidak berguna. Berengsek. Penjaga itu mengutuk. Dia berbalik dan membawa mereka berdua menuju portal. Astaga. Tapi tiba-tiba. Sesosok muncul di depan portal. Itu adalah Lu Zheng. Sangat cepat. Ekspresi para penjaga berubah. Ledakan. Lu Zheng melambaikan tangannya, dan portal itu langsung hancur. Lalu, dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara. 15 battle auras muncul dan menghilang di antara alis 15 penjaga dengan kecepatan kilat. Oh. Diiringi rentetan teriakan, 15 orang tewas di tempat. Jangan bunuh kami. Aku mohon padamu, tolong selamatkan kami. Zuge Haolong dan Haoyu langsung lumpuh karena ketakutan. Mereka berlutut di tanah dan memohon tanpa henti. Aku bisa mengampunimu, tapi kamu harus menggonggong beberapa kali dan biarkan aku mendengarnya. Lu Zheng menggoda. Pakan. Keduanya langsung menggonggong seperti anjing, dan suaranya bergema di seluruh jalan. Penonton tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka bahwa keturunan langsung keluarga Zuge yang bermartabat akan begitu tidak berdaya. Mereka segera mulai menggonggong seperti anjing ketika diminta. Ini sungguh memalukan bagi keluarga Zuge. Jika Pak Tua Zuge melihat kalian seperti ini, dia mungkin akan mati karena marah. Jadi, sebaiknya aku menjadi orang baik dan mengirimmu ke akhirat. Lu Zheng tersenyum menghina. Dia melambaikan tangannya, dan gelombang battle aura muncul dan bergegas menuju mereka berdua. Tidak. Keduanya berteriak dengan sedih. Tapi tidak berhasil. Battle Ki seperti pedang yang menakutkan, langsung menelan mereka berdua. Darah berceceran di mana-mana. Terbunuh. Semua orang tercengang. Lingkungan sekitar juga menjadi sunyi senyap. Membunuh pengurus rumah tangga dan para penjaga itu sudah di luar imajinasi mereka. Tapi dia benar-benar membunuh Zuge Haolong dan Zuge Haolong. Ini terlalu gila. Seseorang harus mengetahuinya. Keduanya merupakan keturunan langsung. Posisi mereka di keluarga Zuge jauh lebih penting daripada posisi pengurus rumah tangga. Tahukah dia apa yang dia lakukan? Tahukah dia seberapa besar kesalahan yang telah dia buat? Tapi untuk ini, Lu Zheng tersenyum acuh tak acuh dan berbalik untuk memasuki pavilion harta karun. Saat mereka melihat Lu Zheng masuk, orang-orang di pavilion harta karun mundur ke sudut, mata mereka dipenuhi ketakutan. Celana sutra itu bahkan lebih menakutkan lagi. Mereka bersembunyi di balik kerumunan dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Orang ini bahkan berani membunuh Zuge Haolong dan Zuge Haoyu, apalagi mereka. Berjalan di depan Qin Fei Yang dan Lu Hong, Lu Zheng terkekeh dan berkata, sekarang tidak ada yang akan mengganggu kita. Qin Fei Yang dan Lu Hong juga tersenyum tipis. Murid Sundahai mengerut. Mereka masih bisa begitu tenang setelah membunuh orang-orang keluarga Zuge. Melihat latar belakang ketiga orang ini, mereka bukanlah orang biasa. Sundahai tersenyum dan berkata, kalian bertiga, kenapa kita tidak pergi ke ruang VIP untuk berbicara? Saya baru saja membunuh orang-orang keluarga Zuge, dan Anda membawa kami ke ruang VIP. Apakah Anda tidak takut dengan balas dendam keluarga Zuge? Lu Zheng bercanda. Sundahai tersenyum dan berkata, pavilion harta karun kami tidak peduli dengan dendam. Kami hanya berbisnis. Haha. Lu Zheng tertawa keras dan berkata, kalau begitu, pimpin jalan. Di lantai 2. Ruang VIP. Sundahai membuka pintu dan berjalan ke meja teh. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga, silakan duduk. Qin Fei yang duduk dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan bicara basa-basi, langsung saja ke intinya. Sundahai tercengang. Dia sedang memikirkan bagaimana cara mengetahui identitas ketiga orang ini, tapi dia tidak menyangka Qin Fei yang akan mengetahuinya. Kini, dia malu untuk bertanya lagi. Sundahai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, adik, kamu orang yang jujur. Baiklah, apa yang kamu butuhkan? Qin Fei yang berkata, portal dan bahan obat untuk pil pertempuran Qi. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Sundahai bertanya. Qin Fei yang berkata, semuanya. Apa? Sundahai ketakutan. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Qin Fei yang berkata dengan tenang, saya ingin sebanyak yang Anda miliki di pavilion harta karun Anda. Saya tidak peduli dengan harganya. Saya hanya punya satu permintaan. Cepat! Lu Zheng telah membunuh kepala pelayan dan Suge Haolong. Dia pasti akan membuat marah keluarga Suge. Tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak orang yang datang, dan mereka bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, mereka harus meninggalkan Empire City secepat mungkin. Apakah kamu yakin menginginkan semuanya? Sundahai masih sulit menerimanya. Pavilion harta karun di distrik pertama adalah markas besar kekaisaran Qin besar. Tentu saja, mereka memiliki banyak bahan obat untuk portal dan pil battle key. Meski tiga orang di depannya kuat, bukan berarti mereka punya banyak uang. Terus terang, dia ragu apakah mereka bertiga punya uang sebanyak itu. Kamu menyebalkan sekali. Pergi saja dan besiaplah. Kenapa kamu banyak bertanya? Jika Anda tidak dapat mengambil keputusan, mintalah orang lain untuk berbicara dengan kami. Lu Zheng berkata dengan tidak sabar. Sundahai memandang mereka bertiga dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya. Penjaga. Pintu terbuka dan seorang penjaga masuk. Sundahai memerintahkan, pergi dan ambil semua portal dan bahan obat untuk pil pertempuran Ki. Ya. Penjaga itu menjawab dengan hormat. Dia melirikin Fei Yang dan dua lainnya, lalu berbalik dan berlari keluar. Itu akan makan waktu berapa lama? Lu Hong bertanya. Sundahai tersenyum dan berkata, Tidak akan memakan waktu lama karena bahan obat di pavilion harta karun telah dikategorikan sebelumnya. Setiap jenis disimpan dalam tas kian kun terpisah. Mereka bisa pergi dan mengambilnya. Lu Hong menganggup dan berkata, Selain itu, kami juga ingin buahnya dipajang di aula. Hmm. Sundahai terkejut dan berkata, Apakah kalian bertiga tahu buah apa itu? Lu Zheng melirik Sundahai dan juga memandang Kin Fei Yang dan Lu Hong dengan curiga. Aku tidak tahu. Lu Hong menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak tahu, apa yang akan kamu lakukan? Sundahai curiga. Lu Hong berkata dengan tenang, Menurutku ini sangat menarik dan ingin mempelajarinya. Pelajarilah. Sundahai memandang Lu Hong dan tiba-tiba tersenyum. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, kami sebenarnya tidak bermaksud menjual buah itu. Kamu bisa menyebutkan harga berapapun. Kata Lu Hong. Mata Sundahai berbinar. Sebutkan berapa harganya. Apakah ini berarti buahnya luar biasa? Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, Nona, ini bukan masalah harga. Master Pavilion secara pribadi yang memberi perintah. Saya tidak berani membuat keputusan sendiri. Sebenarnya, itu adalah alasan untuk mengujikin Fei Yang dan dua lainnya. Bagaimana ini bisa disembunyikan dari mata Qin Fei Yang? Dia melambaikan tangannya dan sebuah pil muncul di meja kopi. Dia memandang Sundahai dan berkata, Saya suka berbisnis dengan orang jujur. Sundahai tersenyum malu dan menunduk untuk melihat pil di meja kopi. Dia tiba-tiba berdiri, matanya penuh keterkejutan. Itu sebenarnya adalah pil potensial. Mungkinkah orang ini? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, siap untuk berbicara. Qin Fei Yang berkata dengan tenang, beberapa kata tidak perlu diucapkan. Tidak apa-apa selama kamu memahaminya di dalam hati. Fiuh! Sundahai menarik nafas dalam-dalam dan kembali ke tempat duduknya. Dia mengulurkan tangannya, menyelangkan jari, dan berkata, Sepuluh pil potensial dan aku akan memberimu buah itu. Kenapa kamu tidak bilang seratus? Lu Hong mencibir. Berapa nilai sepuluh pil potensial? Tidak kusangka lelaki tua ini berani mengatakan itu. Sundahai tersenyum dan berkata, Nona, Anda harus memahami bahwa sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh pavilion harta karun pastilah tidak biasa. Itu sebabnya harganya sepadan. Mungkin saya bahkan meremehkan nilainya. Lu Hong berkata, Kalau begitu, kamu harus memahami bahwa kami dapat secara terbuka merampasnya tanpa membayar satu sen pun. Sundahai mengerutkan kening. Itu masuk akal. Kami bahkan tidak takut pada pengajar negara dan kaisar saat ini. Mengapa kami hanya takut pada pavilion harta karun? Tunggu saja. Aku akan pergi dan mengambilnya sekarang. Lu Zheng terkekeh, lalu berdiri dan berjalan keluar. Tunggu. Ekspresi Sundahai berubah. Dia buru-buru berdiri dan meraih Lu Zheng. Dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum meminta maaf. Saudara Qin, kita sudah saling kenal sejak lama. Bisakah Anda memberi saya sedikit wajah? Jangan menimbulkan masalah di sini. Baru sekarang dia ingat bahwa pria di depannya ini adalah orang yang melanggar hukum. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak pil potensial yang kamu inginkan? Ini. Sundahai ragu-ragu. Dia benar-benar tidak bisa memperkirakan nilai buah itu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu 20 pil potensial. Anggap saja sebagai pembayaran untuk gerbang teleportasi, jamu, dan buah-buahan. 20 pil. Mata Sundahai berbinar. Lu Zheng mengerutkan kening dan berkata, Cepat nyatakan posisimu. Kesabaranku ada batasnya. Sundahai merenung sejenak dan melepaskan Lu Zheng. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan mengangguk. Kesepakatan. Qin Fei Yang segera pergi ke Kastil Kuno. Lu Hong tersenyum dan berkata, Penatua Sun, menurutku agak tidak pantas bagimu untuk meminta pil potensial sekarang. Apa maksudmu? Sundahai bingung. Semua orang tahu bahwa hanya kami yang bisa menyempurnakan pil potensial. Saat Anda melelang pil potensial ini, bukankah pengajar negara dan kaisar akan tahu bahwa Anda berkolusi dengan kami? Kata Lu Hong. Oh begitu. Sundahai tersenyum dan melambaikan tangannya. Ini bukan masalah besar. Saat mereka bertanya, aku akan bilang kalau itu adalah sisa-sisa dari masa lalu. Lagi pula, sebelum identitasmu terungkap, aku sudah banyak bertransaksi denganmu. Mereka tidak akan bisa untuk mencari tahu sama sekali. Cerdas. Lu Hong mengacungkannya dan berkata dengan penuh arti, Tetapi kamu melakukan kejahatan menipu kaisar. Jika bocor, aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Jika kamu tidak mengatakannya, dan aku tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu? Lagi pula, justru karena Anda berselisih dengan yang mulia sehingga terjadi kekurangan pil potensial. Itu sebabnya saya dapat mengambil kesempatan untuk melelang pil tersebut dengan harga yang bagus. Sundahai terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Memang semua pengusaha itu jahat. Lu Hong diam-diam membencinya. 1208. Desir. Pada saat ini, Kinfei yang muncul dari kastil kuno, memegang taskiankun di tangannya. Melihat taskiankun, mata Sundahai berbinar. Kinfei yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan melemparkannya langsung ke Sundahai. Sundahai buru-buru memeriksanya. Namun, alisnya langsung berkerut. Apakah kamu tidak puas? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Sundahai mengangkat alisnya dan berkata, Orang tua ini ingat bahwa kamu pernah bisa memurnikan pil dengan empat pola pil, tapi mengapa pil potensial ini hanya memiliki dua pola pil. Belum lagi empat pil feins, saya bahkan bisa menyempurnakan satu pil dengan tujuh pil feins. Namun, pengajar kekaisaran dan kaisar bukanlah orang bodoh. Jika pola pilnya terlalu banyak, pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka. Jadi, lebih baik tetap low profile. Lagi pula, bagi masyarakat di ibu kota kekaisaran, tidak peduli berapa banyak pola pil yang ada. Yang penting adalah ada pil potensial untuk dilelang. Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis. Tujuh pola pil. Mata Sundahai bergetar. Setelah memimpin pavilion harta karun selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat pil dengan tujuh pola pil. Namun, kata-kata Kinfei yang masuk akal. Saat ini, bagi orang-orang di ibu kota kekaisaran, meskipun tidak ada pola pil, hal itu tetap akan menyebabkan keributan besar-besaran. Dong. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Sundahai buru-buru menyimpan tas kiankun, duduk di kursi, dan berteriak, masuk. Pintu terbuka dan penjaga itu masuk, memegang tidak kurang dari selusin tas kiankun di tangannya. Elder Sun, portal teleportasi dan bahan obat battle kipil semuanya ada di sini. Jika tidak cukup, saya bisa pergi ke distrik lain untuk mendapatkan lebih banyak. Penjaga itu meletakkan selusin tas kiankun satu per satu di atas meja teh. Sundahai memandang Kinfei yang, Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Sundahai mengerti dan melambaikan tangannya, tidak perlu, kamu boleh pergi. Oh benar, pergi dan bawakan buah lima warna di aula di lantai pertama. Ya. Penjaga itu membungkuk dan pergi, menutup pintu. Sundahai menunjuk ke tas kiankun di atas meja dan berkata sambil tersenyum, kalian periksa. Kinfei yang berkata, tidak perlu, simpan saja. Lu Hong mengangguk. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, semua tas kosmos di atas meja langsung menghilang. Setelah menunggu beberapa saat, penjaga itu kembali membawa buah tersebut. Kinfei yang menyimpan buahnya dan berdiri. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, kalau begitu aku pamit dulu. Ya. Sundahai mengangguk, tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Saudara Kin, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan. Apa? Kinfei yang bertanya. Meskipun lelaki tua ini tahu bahwa sebagai orang luar, saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara terlalu banyak, lelaki tua ini tetap ingin mengatakan ini. Bagaimanapun juga, Anda dan yang mulia adalah ayah dan anak. Sundahai menghela nafas. Mata Kinfei yang menjadi dingin. Melihat ini, Sundahai buru-buru tersenyum dan berkata, baiklah, anggap saja orang tua ini tidak mengatakan apa-apa. Jika Anda punya kesempatan di masa lalu, datanglah lebih sering. Tentu saja, yang dia pikirkan bukanlah Kinfei yang, tetapi pil potensial di tas Kinfei yang. Kinfei yang membuka pintu teleportasi dan hendak pergi bersama Lu Hong dan Lu Zheng. Di mana pencuri yang membunuh anakku. Tiba-tiba, teriakan keras meledak di langit di atas pavilion harta karun. Ekspresi Sundahai berubah saat dia buru-buru berkata, itu Su Ge Jing. Cepat pergi. Siapa Su Ge Jing? Lu Hong curiga. Lu Zheng tersenyum dan berkata, Su Ge Jing adalah adik laki-laki Su Ge Wu Ho, dan juga ayah Su Ge Hao Long dan Su Ge Hao Yu. Lalu berapa tingkat kultifasinya? Lu Hong bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Lu Zheng mengangkat bahu dan memandang Sundahai. Sundahai berkata dengan suara yang dalam, Su Ge Jing sangat kuat. Dia adalah seorang biksu pertempuran bintang sembilan dan hanya selangkah lagi dari kaisar perang. Dia hanyalah seorang biksu pertempuran bintang sembilan. Tidak ada gunanya disebut. Lu Zheng tersenyum menghina. Lu Hong juga tersenyum tipis, tapi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tidak, saya juga merasakan aura kaisar. Qin Fei yang berkata, Ayo keluar dan lihat. Jika tingkat kultifasinya tidak bagus, kita akan melenyapkannya. Menarik. Lu Zheng terkekeh. Sepupu kecilnya ini semakin disukainya. Mereka bertiga keluar dari ruang VIP satu demi satu dan berjalan menuju pintu. Bahkan keluarga Su Ge sangat menghina. Setelah bertahun-tahun, seberapa besar pertumbuhan anak ini. Sundahai memandang ke belakang Qin Fei yang dan dua lainnya dengan tidak percaya. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jangan menindas anak muda karena miskin. Kalimat ini tercermin dengan jelas pada Qin Fei yang. Dia juga bersiap untuk keluar dan melihat-lihat. Tapi setelah dipikir-pikir, lebih baik tidak ikut campur dalam masalah ini. Jangan sampai dia mengundang masalah pada dirinya sendiri. Kembali ke Qin Fei yang. Dia keluar dari ruang VIP dan memasuki koridor. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia berhenti dan meminta dan Wang Cai keluar. Apa yang salah? Dan Wang Cai memandangnya dengan curiga. Qin Fei yang berkata, ubah penampilanmu sedikit dan keluarlah untuk membunuh orang. Su Ge Jing membawa kaisar tempur bersamanya. Jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, mereka pasti membutuhkan bantuan Dan Wang Cai. Ketika Grandmaster memindai medan perang dengan kehendak abadi di Pegunungan Naga Iblis, dia juga melihat Dan Wang Cai, jadi Dan Wang Cai secara alami tidak dapat menunjukkan penampilan aslinya. Jadi begitu. Dan Wang Cai menganggupkan kepalanya menyadari. Dia meminum pil bentuk ilusi dan berubah menjadi pria parubaya. Kemudian, dia mengikuti di belakang Qin Fei yang menyembunyikan budidayanya dan berjalan menaiki tangga menuju pintu. Pada saat yang sama, di langit di atas jalan di luar, seorang pria parubaya berjubah mewah berdiri dengan bangga. Energinya begitu kuat sehingga orang-orang di jalan di bawah tidak dapat bernapas. Dia adalah Su Ge Jing. Saat ini, wajahnya penuh amarah dan niat membunuh. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Meskipun ia sudah tua, ia bersinar merah dan tubuhnya kuat. Rambut merah panjangnya seperti api dan auranya tak terduga. Pada saat yang sama, matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Di belakang mereka berdua berdiri sekelompok penjaga. Semuanya memiliki ekspresi dingin dan tatapan tajam, seolah-olah mereka adalah dewa kematian. Aura yang dipancarkan oleh para penjaga ini jauh lebih kuat daripada 15 penjaga yang dibawa oleh kepala pelayan. Tingkat budidaya mereka pada dasarnya berada di antara Battle Sein Bintang 1 dan 3. Bisa dibilang linep ini sangat kuat. Tetapi ketika Kinfei yang keluar dari pavilion harta karun dan melihat sekelompok orang, jejak rasa jijik muncul di matanya. Jadi itu dia. Lu Zheng perlahan melambaikan kipasnya, menatap lelaki tua berambut merah itu, dan bergumam sambil tersenyum. Siapa dia? Lu Hong bertanya diam-diam. Keluarga Zuge memiliki 10 tetua, semuanya memiliki tingkat budidaya Kaisar Tempur. Dan yang satu ini berada di peringkat ke-10. Menilai dari auranya, dia seharusnya baru saja menembus Kaisar Tempur 1 bintang belum lama ini. Lu Zheng tersenyum tipis. Kaisar Tempur 1, aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. Dan Wang Cai tersenyum dingin. Lu Zheng meliriknya dan berkata dengan lemah, jangan menyombongkan diri. Kamu hanya satu tingkat lebih, tinggi darinya. Entah aku membual atau tidak, kamu akan tahu nanti. Dan Wang Cai mencibir. Lu Zheng tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Siapa di antara kalian yang membunuh kedua putraku? Zuge Jing menunduk dan mengamati Kinfei Yang dan tiga lainnya. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Dia, Lu Zheng menunjuk ke arah Kinfei Yang tanpa mengubah ekspresinya. Kerumunan di sekitarnya, serta empat penjaga di depan pavilion harta karun, wajah mereka berkedut. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu yang menyalahkan orang lain tanpa tersipu dan jantungnya berdetak kencang. Tapi semua orang tahu kalau mereka berdua punya hubungan dekat, jadi tidak masalah siapa yang disalahkan. Huh. Jangan bicara omong kosong. Meskipun kami belum pernah ke sana sebelumnya, kami sudah mendengar bahwa kau lah yang membunuh Haolong dan Haoyu. Wajah Zuge Jing muram. Lalu kenapa kamu bertanya? Tidak bisakah kamu melakukannya saja? Kamu benar-benar bosan. Lu Zheng memutar matanya. Beraninya kamu? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Zuge Jing berteriak dengan marah. Lu Zheng berkata, Kalau begitu, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Zuge Jing hampir menjadi gila. Dia berteriak, Apakah kamu tahu siapa saya? Lu Zheng berkata dengan nada menghina, Kalau begitu, tahukah kamu siapa aku? Zuge Jing berkata dengan marah, Aku Zuge Jing, adik dari Zuge Wuhou. Beraninya kamu membunuh anak-anakku. Kamu mendekati kematian. Aku Paman Zuge Jing. Kamu akan tersambar petir jika berani memarahiku. Lu Zheng menyeringai. Wajah orang-orang di sekitarnya menjadi merah. Anak ini benar-benar tidak takut mati. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah Paman Zuge Jing, Bukankah itu berarti dia juga memarahi Zuge Wuhou? B asteris jingan. Hancurkan mereka. Zuge Jing berteriak. Tunggu. Pria tua berambut merah itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan para penjaga pembunuh itu. Dia memandang Kinfei Yang dan tiga lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, Bagaimana saya harus memanggil kalian berempat? Mereka berani membunuh anggota keluarga Zuge di jalan dan menggoda Zuge Jing di depan umum. Mereka harus memiliki latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, agar tidak memprovokasi orang yang tidak boleh memprovokasi, lebih baik bertanya terlebih dahulu. Lu Zheng memutar matanya dan tersenyum. Nama keluarga ku adalah kamu, dan namaku adalah ayah. Kamu bisa mengetahuinya sendiri. Nama keluargamu adalah ayah. Pria tua berambut merah itu mengerutkan kening. Yang lain juga berpikir. Namun segera, seseorang tidak bisa menahan tawa. Nama keluargamu. Ayah. Bukankah itu ayahmu? B asteris jingan. Orang tua berambut merah juga mengerti. Dia langsung menjadi marah dan berkata, Aku sudah bersikap sangat sopan, tapi kamu justru memanfaatkanku. Kamu pantas dibunuh. Segera setelah dia selesai berbicara. Aura kaisar yang bergulir mengalir seperti air terjun dan memenjarakan Qin Fei Yang dan dua lainnya. Keluarga Suge adalah orang yang pantas dibunuh. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berteriak, Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh mereka semua. Ya pak. Dan Wang Chai menanggapi dengan hormat. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia bergegas menuju Suge Jing Dan yang lainnya seperti sambaran petir. Hem. Suge Jing Dan yang lainnya segera melihat ke arah dan Wang Chai. Keluarga Suge Belaka berani memprovokasi Tuan Muda Saya. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Dan Wang Chai tersenyum dingin. Aura kaisarnya meledak dan bergegas menuju sekelompok orang seperti gelombang yang mengamuk. Kaisar tempur. Dan dia lebih kuat dariku. Mata lelaki tua berambut merah itu membelalak. Ledakan. Tapi kemudian. Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Tubuh dan Wang Chai bergetar, dan aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Kali ini, bahkan Lu Zheng tidak bisa tetap tenang. Karena Budidaya dan Wang Chai telah melonjak menjadi kaisar tempur bintang 4 dalam sekejap. Kami meremehkan kekuatan mereka. Lari. Ekspresi lelaki tua berambut merah itu berubah saat dia meraung. Suge Jing Dan kelompok penjaga sangat ketakutan. Mereka tidak pernah mengira pihak lain telah menyembunyikan ahli yang begitu menakutkan. Berlari. Dan Wang Chai tersenyum menghina. Tangan besarnya meraih udara, dan betelkinya meluncur. Tangan raksasa yang menutupi langit langsung muncul. Tangan raksasa itu menerobos udara, mengeluarkan tekanan yang besar. Ia menangkap lelaki tua berambut merah, Suge Jing, dan sekelompok penjaga di tangannya. Kemudian, lima jari dan Wang Chai tiba-tiba mengepal. Ledakan. Oh. Langsung. Diiringi teriakan, tubuh Suge Jing dan yang lainnya dihancurkan oleh tangan raksasa itu. Darah menodai langit. 1209. Sangat kuat. Semua orang tercengang. Membunuh semua orang dalam sekejap, kekuatan macam apa yang menantang surga ini. Namun yang paling mengejutkan semua orang adalah keberanian Qin Fei Yang dan kelompoknya. Mereka tidak hanya membunuh Suge Haolong dan Suge Haoyu, tetapi mereka juga membunuh Suge Jing dan 10 tetua klan. Seseorang harus mengetahuinya. Orang-orang ini adalah tokoh penting dalam keluarga Suge. Terutama 10 tetua klan, bahkan Suge Wu Ho sendiri harus menghormati mereka. Namun, orang-orang ini membunuh mereka tanpa ragu-ragu, sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Suge. Semua orang bertanya-tanya siapa orang-orang ini. Ayo pergi. Di bawah tatapan semua orang, Qin Fei Yang membuka portal, mengatakan sesuatu kepada Lu Hong dan dua lainnya, lalu berbalik dan masuk tanpa melihat ke belakang. Kamu ingin pergi begitu saja setelah membunuh orang-orang keluarga Suge Ku. Tiba-tiba, raungan keras terdengar. Mengikuti dengan cermat. Seorang pemuda berjuba ungu menerobos udara seperti kilat dan mendarat di langit di atas pavilion harta karun. Itu Suge Ming Yang. Saya tidak menyangka akan membuat khawatir penjahat nomor satu di ibu kota. Hati semua orang bergetar. Tapi Qin Fei Yang telah memasuki portal, Lu Hong dan Lu Zeng juga telah memasuki portal. Hanya dan Wang Cai yang masih berada di luar. Mendengar suara Suge Ming Yang, dan Wang Cai mendongak, niat membunuh muncul di matanya. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatirkan dia. Dan Wang Cai tersenyum dingin, berbalik dan melangkah ke portal. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Suge Ming Yang sangat marah. Dengan lambayan tangannya, gelombang Betelki meluncur dan meledak menuju portal. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suara dingin dan Wang Cai terdengar di portal. Saat berikutnya, aura kaisar yang besar muncul dan menyerbu, memusnahkan Betelki dalam sekejap. Aura kaisar bergegas menuju Suge Ming Yang. Ledakan. Suge Ming Yang segera terlempar, darah muncrat dari mulutnya. Seorang badut. Tawa menghina datang dari gerbang teleportasi. Kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya menghilang, dan gerbang teleportasi juga menghilang. Sangat kuat. Mata Suge Ming Yang bergetar. Belum lama ini, dia menerima kabar bahwa seseorang telah membunuh Suge Hao Long dan Suge Hao Yu, jadi dia bergegas untuk melihatnya. Namun siapa sangka pihak lain sebenarnya memiliki kaisar pertempuran. Lebih-lebih lagi. Menilai dari kekuatan kaisar, dia bukanlah kaisar tempur bintang satu atau dua. Tapi siapa itu? Ketenaran keluarga Suge menyebar jauh dan luas, dan status mereka jauh melampaui pemerintahan Marsial Markis lainnya. Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Suge? Mungkinkah? Tiba-tiba, sesosok muncul di benak Suge Ming Yang saat dia bergumam, apakah itu benar-benar dia? Suara mendesing. Saat ini, sosok lain turun. Salam, komandan. Semua orang membungku hormat. Benar sekali. Pria ini adalah komandan tentara Kirin. Dia juga telah menerima berita tersebut dan bergegas untuk melihatnya. Apa yang sedang terjadi? Komandan tentara Kirin melihat pemandangan berdarah di bawah, sedikit mengerngit, dan bertanya pada Suge Ming Yang. Suge Ming Yang berkata dengan suara yang dalam, paman kedua, kakek kesepuluh, haolong dan yang lainnya semuanya terbunuh di sini. Murid komandan tentara Kirin mengerut, dan hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Qin Fei Yang. Karena di seluruh kerajaan Qin besar, hanya Qin Fei Yang yang punya nyali untuk melakukan ini. Siapa yang melakukannya? Dia bertanya dengan tenang. Saya tidak tahu, beberapa wajah asing. Suge Ming Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tapi menurutku, di dunia ini, selain dia, tidak ada orang lain yang berani menjadi begitu sombong. Mata komandan tentara Kirin bersinar. Orang yang dibicarakan Suge Ming Yang jelas adalah Qin Fei Yang. Komandan tentara Kirin memandang kerumunan di bawah, dan berkata, siapa yang bisa memberitahu saya detail situasinya. Ada banyak orang di bawah yang menyaksikan keseluruhan prosesnya. Untuk sesaat, semua orang berbicara bersamaan, dan terjadilah keributan. Segera. Komandan tentara Kirin mempunyai gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi, dan dia berteriak, Sunda Hai, keluar sekarang. Sunda Hai segera berlari keluar dari pavilion harta karun, dan membungkuk, salam, komandan, Tuan Muda Suge. Komandan tentara Kirin berkata, itu terjadi di pavilion harta karun, mengapa Anda tidak menghentikannya. Komandan, kamu salah. Itu tidak terjadi di pavilion harta karun, itu terjadi di jalan di luar pavilion harta karun, dan pavilion harta karun tidak punya hak untuk campur tangan. Lagi pula, orang-orang itu kejam, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sunda Hai berkata dengan nada meminta maaf. Ini semua adalah kata-kata sopan, dan semua orang tahu. Zuge Mingyang berkata dengan marah, tetapi mereka memasuki pavilion harta karun. Saya tidak menyangkal hal itu. Tapi mereka memasuki pavilion harta karun untuk membeli sesuatu. Pavilion harta karun terbuka untuk bisnis, dan kita tidak bisa menolaknya hanya karena mereka mempunyai dendam dengan keluarga Zuge. Sunda Hai tertawa. Arti kata-katanya sudah jelas, meskipun keluarga Zuge sangat berkuasa sekarang, namun apa yang ingin dilakukan oleh pavilion harta karun bukanlah urusannya. Zuge Mingyang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, kamu harus mengerti, orang ini kemungkinan besar adalah dia. Siapa ini? Sunda Hai bertanya. Zuge Mingyang berkata, kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Sunda Hai menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak mengerti, Tuan Muda Zuge, mohon pencerahannya. Kin, Fei, Yang. Zuge Mingyang mengucapkan kata demi kata, dan setiap kata setajam pisau. Apa? Mata semua orang bergetar. Sunda Hai juga mengangkat alisnya dan tersenyum, imajinasi Tuan Muda Zuge sungguh mengagumkan. Aku tidak bercanda denganmu. Zuge Mingyang berkata dengan suara rendah. Aku juga tidak bercanda. Saya pribadi baru saja menerimanya, dan saya tidak menemukan orang yang mirip dengan Kin Fei Yang. Kata Sunda Hai. Zuge Mingyang berkata dengan marah, apakah kamu tidak tahu bahwa ada sesuatu yang disebut pantom eliksir di dunia ini? Tuan Muda Zuge, saya menghormati Anda, tapi tolong jangan menghina kecerdasan saya. Saya telah bertanggung jawab atas pavilion harta karun selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang pantom eliksir. Namun, pavilion harta karunku memiliki ribuan pelanggan setiap hari, aku tidak bisa menggunakan batu mata surga untuk menguji identitas mereka satu persatu, bukan? Anda harus tahu bahwa ini adalah tindakan tidak hormat yang besar kepada pelanggan. Sunda Hai berkata dengan enteng. Wajah Zuge Mingyang gelap seperti air. Sunda Hai melirik Zuge Mingyang dan Komandan Tentara Kirin dan tersenyum, masih banyak hal yang menunggu untuk saya tangani di pavilion harta karun. Jika tidak ada yang lain, saya akan melakukannya. Pergi. Komandan Tentara Kirin melambaikan tangannya. Sunda Hai tersenyum dan berbalik untuk memasuki pavilion harta karun. Matanya bersinar terang. Awalnya, dia ingin segera melelang potensi eliksir. Namun kini, sepertinya dia harus menunggu hingga kabar tersebut meredah. Jika tidak, hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan Suge Mingyang. Di luar kota. Di langit di atas hutan lebat. Luhong memandang Kinfei Yang dan bertanya, apakah Sunda Hai akan menghianati kita? Kinfei Yang tersenyum, jangan khawatir, jika dia menghianati kita, dia tidak akan membiarkan kita meninggalkan pavilion harta karun. Pada saat yang sama. Luzeng memandang dan Wangcai dan bertanya dengan heran, apa yang terjadi dengan kultifasimu? Kaisar Tempur Bintang 2 langsung naik menjadi Kaisar Tempur Bintang 4. Peningkatan 2 bidang kecil. Dari apa yang dia tahu, tidak ada seni pertempuran yang menantang surga di dunia ini. Dan Wangcai menutup telinga dan berdiri diam di samping Kinfei Yang. Dia menonaktifkan teknik terlarang dan budidayanya kembali ke Kaisar Tempur Bintang 2. Hal ini membuat Luzeng semakin terkejut. Dia tersenyum dan berkata, kamu bukan orang luar, apa yang disembunyikan? Katakan padaku. Apakah kamu tidak mengganggu? Dan Wangcai memandangnya dengan tidak sabar. Kamu punya karakter. Luzeng terkekeh dan berkata, sebenarnya, meskipun kamu tidak mengatakannya, saya dapat menebak bahwa kamu pasti telah menguasai semacam teknik terlarang. Hem. Dan Wangcai mengangkat alisnya. Jangan lupa, aku anggota keluarga lu. Luzeng tersenyum bangga. Dan Wangcai mendengus, jangan lupa, meskipun kamu adalah anggota keluarga lu, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Senyuman di wajah Luzeng membeku. Orang ini benar-benar tidak memberiku wajah apapun. Pada saat ini, Kinfei yang mengeluarkan buah lima warna dan melihatnya dengan cermat. Buahnya seperti berlian berwarna-warni, cerah dan mempesona. Aroma buah yang kaya menyerang hidung mereka hingga membuat mereka mengeluarkan air liur. Dan Wangcai memandang Luzeng dan berkata dengan acu-ta'acu, kamu selalu mengatakan bahwa keluarga lu luar biasa dan luar biasa, jadi kamu harusnya maha kuasa dan maha tau, kan? Lalu tahukah kamu apa ini? Wajah Luzeng berkedut. Jika dia tahu, dia tidak akan tinggal diam. Beritahu saya. Raja Elixir bertanya dengan tatapan agresif di matanya. Luzeng terbatuk dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa itu, saya yakin itu bukan hal biasa. Apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Dan Wangcai memutar matanya dan berkata, karena kamu tidak tahu, maka tetaplah bersikap rendah hati di masa depan. Jangan selalu bertingkah seolah kamu luar biasa. Menurutku, Apakah menurutmu aku mudah ditindas? Luzeng mengangkat alisnya, ekspresinya penuh ketidaksenangan. Dan Wangcai berkata tanpa ekspresi, saya tidak tahan dengan perilaku anda yang mendominasi. Kalau begitu jangan lihat aku. Luzeng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Cukup, berapa umurmu? Kenapa masih bertengkar? Kinfei yang memutar matanya ke arah mereka dan menyingkirkan buah berwarna-warni itu. Luhong tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak membunuh Suge Mingyang saja? Mata Kinfei yang berbinar dan dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk membunuhnya. Selain itu, sekarang dia sangat disukai oleh kaisar dan pembimbing negara, jadi dia pasti memiliki beberapa kartu truf. Misalnya, Luhong bertanya, Niat Membunuh Pembimbing Negara Saat itu, Kin tua memberiku sedikit niat membunuh untuk melindungi diriku sendiri, sehingga pembimbing negara secara alami dapat memberi Suge Mingyang sedikit niat membunuh untuk melindungi dirinya sendiri. Kata Kinfei yang Luhong menganggup mengerti. Berdengung. Saat ini, kristal gambar Kinfei yang berdering. Setelah dia mengeluarkannya, bayangan komandan tentara Kirin muncul. Melihat kemunculan Kinfei yang dan yang lainnya, komandan tentara Kirin segera mengerutkan kening dan berkata, benar saja, kamulah yang membunuh Kinfei yang dan yang lainnya. Karena Kinfei yang dan yang lainnya belum pulih kepenampilan aslinya. Ya, itu adalah kami. Kinfei yang berkata dengan ringan. Komandan tentara Kirin bertanya, mengapa? Apakah karena Suge Mingyang pernah menyinggungmu sebelumnya? Saya tidak menganggap serius Suge Mingyang. Saya membunuh mereka karena mereka pantas mati. Kata Kinfei yang. Apa yang mereka lakukan padamu? Mengapa kamu begitu membenci mereka? Komandan tentara Kinfei yang Kirin bingung. Mereka ingin mengguncang dinasti Kinbesar. Niat membunuh melonjak di mata Kinfei yang. Pangeran Sulung adalah putra Suge Wuhou dan permaisuri saat ini. Jika dia tidak membunuh Pangeran Sulung saat itu, dinasti Kinbesar akan menjadi kerajaan keluarga Suge setelah Pangeran Sulung mewarisi tahta. 1210. Goyangkan kekaisaran Kinbesar. Komandan tentara Kirin gemetar dan bertanya dengan tidak percaya, apakah Anda bercanda dengan saya? Kinfei yang berkata, apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Bagaimana mungkin? Saya sudah banyak berinteraksi dengan keluarga Sugei dan selalu mengikuti aturan. Mengapa saya melakukan hal seperti itu? Kata komandan tentara Kirin. Ini adalah sesuatu yang sulit diterimanya. Ikuti aturan. Huh, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan mengungkap ambisi liar mereka kepada dunia. Saat itu, kamu akan tahu apakah yang aku lakukan hari ini benar atau salah. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia langsung mematikan kristal gambar. Orang ini terlalu setia kepada kaisar. Bahkan dengan segel budak, dia tidak bisa mengendalikannya. Jika dia mengetahui identitas sebenarnya dari Pangeran Pertama, dia pasti akan segera memberi tahu kaisar. Oleh karena itu, dia tidak bisa memberi tahunya sekarang. Berdengung. Namun dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, kristal gambar itu bergetar lagi. Kinfei yang mengangkat alisnya dan memasukkan battle key ke dalamnya. Sesosok muncul. Dia mengira itu adalah komandan tentara Kirin lagi dan berkata dengan marah tanpa melihat, apakah kamu sudah selesai? Apa yang sedang terjadi? Suara mencurigakan terdengar. Hmm. Kinfei yang tercengang. Dia mendongat dan melihat Yan Wei. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Maaf, saya pikir itu adalah komandan tentara Kirin. Bagaimana kabarmu? Guru besar terlalu berhati-hati. Yan Wei menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Tetapi sekarang, saya telah berhasil memasuki balai penegakan hukum. Aula dalam. Kinfei yang bertanya. Tidak. Tetapi selama aku bisa memasuki aula penegakan hukum, aku yakin bisa memasuki aula dalam dan menjadi orang kepercayaan guru besar. Yan Wei berkata sambil tersenyum percaya diri. Hati-hati, jangan menyerahkan dirimu begitu saja. Kinfei yang tersenyum. Dia percaya pada kemampuan Yan Wei. Saya akan. Kemana rencanamu selanjutnya? Yan Wei bertanya. Lautan reinkarnasi. Kata Kinfei yang. Laut reinkarnasi terletak di ujung utara ibu kota kekaisaran. Itu membentang sejauh mata memandang. Lingkungan di sini sangat keras. Angin kencang bertiup dan tsunami melonjak. Binatang laut yang kuat bisa dilihat di mana-mana. Si Uze biasa tidak berani menginjakan kaki di area ini. Namun, justru di tempat itulah sebuah desa berada. Desa itu hanya berjarak sekitar 100 mil dari samudera reinkarnasi. Binatang buas berkeliaran di pegunungan yang luas, tapi anehnya, tidak ada satupun jejak binatang ganas dalam jarak belasan mil dari desa. Desa itu tidak kecil, tetapi dibandingkan dengan tempat ramai seperti kota kaisar, desa itu tidak terlalu besar. Lebih dari 2.000 penduduk desa berkumpul di sini. Tempat ini bisa dikatakan terisolasi dari dunia luar, tapi semua orang hidup dengan sangat nyaman. Laki-laki muda dan kuat sedang berburu di luar. Orang tua, wanita, dan anak-anak tinggal di rumah untuk mengurus rumah. Segalanya tampak begitu damai dan sederhana. Tapi saat ini, seorang wanita parubaya berdiri di pintu masuk desa, menatap ke pegunungan di kejauhan. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Wanita itu baru berusia 35 atau 36 tahun, tetapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan wajahnya penuh kerutan. Dia tampak seperti orang berusia lima puluhan. Waktu berlalu, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Wanita itu masih berdiri di pintu masuk desa, seolah menunggu seseorang kembali. Malam akhirnya tiba dan gunung itu tenggelam dalam kegelapan. Setiap rumah tangga di desa menyalakan lentera mereka. Gedebuk. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki yang mantap dan kuat terdengar dari jauh. Mendengar langkah kaki tersebut, mata kosong wanita itu akhirnya bersinar dengan sentuhan cahaya. Dalam kegelapan, seorang pria parubaya yang kuat berpakaian seperti pemburu perlahan-lahan memasuki pandangan wanita itu. Pria kuat itu bertubuh kekar, tingginya minimal 1,9 meter, membawa seekor lembu jantan sepanjang 2 meter. Langkah kakinya mantap dan kuat. Namun, dia tidak memiliki basis budidaya. Banteng barbar itu hanyalah binatang buas biasa. Melihat pria kuat itu, cahaya di mata wanita itu menghilang dan digantikan oleh sedikit kekecewaan. Ketika lelaki kuat itu melihat wanita itu, dia sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Ibu J, mengapa kamu masih berdiri di sini? Aku sedang menunggu J.R. Wanita itu tersenyum, tapi senyumannya kaku. Orang kuat itu tertegun dan bertanya dengan heran, J.R. belum kembali. Wanita itu mengangguk. Orang kuat itu berkata dengan marah, apa yang dilakukan anak itu? Dia tidak muda lagi dan dia masih belum dewasa. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Itu bukan salah J.R. Dia pergi mencari adiknya. Adiknya telah hilang selama berhari-hari. Dia pasti mati di bawah cakar binatang buas. Bagaimana dia bisa menemukannya? Pria kuat itu menghela nafas. Seketika, wanita itu menjadi marah dan berteriak, omong kosong. J.R. tidak mungkin mati. Dia pasti masih hidup. Ekspresinya dipenuhi rasa sakit. Orang kuat itu tidak tahan dan membujuk, jangan konyol. Jika dia benar-benar belum mati, bagaimana mungkin dia tidak kembali setelah setengah bulan? Pergilah, pergilah sekarang juga. Wanita itu berteriak. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria berotot itu dengan dingin mendengus dan membawa banteng itu ke desa tanpa menoleh ke belakang. J.R. akan baik-baik saja. J.R. pasti akan menemukannya. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri dan memandangi pegunungan yang dalam di malam hari. Dua tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Mengaum. Di kedalaman pegunungan yang sunyi senyap, sesekali terdengar auman keras binatang buas. Di aliran gunung tertentu, seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun sedang berjalan sendirian. Setelah ayah meninggal, aku hanya punya adik perempuan dan ibuku yang tersisa. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan adikku. Anak laki-laki itu mengepalkan kedua tangannya dan matanya yang hitam pekat seperti batu permata hitam yang bersinar dengan cahaya yang tegas. Usia 12 atau 13 tahun masih anak-anak. Namun, ada kedewasaan dan kemantapan di wajah pemuda ini yang berbeda dengan teman-temannya. Segera. Anak laki-laki itu datang ke sebuah gunung pendek dan melihat ke puncak sebelum mendaki dengan sekuat tenaga. Sepanjang perjalanan, duri-duri itu menyayat kulitnya dan darah mengalir. Namun, dia tidak peduli sama sekali dan ada sedikit sikap keras kepala di matanya. Akhirnya. Dengan terengah-engah, dia naik ke puncak gunung dan berdiri di tepi tebing. Melihat langit malam di kejauhan, dia bergumam, Kakak, kemana kamu pergi? Tahukah kamu bahwa ibu dan aku sangat merindukanmu dan mengkhawatirkanmu? Tiba-tiba, suara mendesis datang dari belakangnya. Ada juga bau busuk yang menyerang lubang hidungnya. Pemuda itu gemetar dan tiba-tiba menoleh. Dia melihat sepasang mata hijau menatapnya dengan dingin dari jarak belasan meter. Itu adalah ular piton beracun yang panjangnya 10 meter dan setebal ember air. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam. Ini buruk. Tanpa sadar, saya sebenarnya meninggalkan kawasan terlarang. Anak laki-laki itu panik tetapi berpura-pura tenang. Dia mengayunkan tinju kecilnya dan berteriak, tinjuku sangat keras. Sebaiknya kamu tidak datang. Ular piton beracun itu menjulurkan lidahnya dan menatap pemuda itu sejenak. Mata ularnya yang panjang dan sipit bersinar dengan sedikit rasa jijik dan kemudian ia berenang ke arah anak laki-laki itu. Sudah kubilang, jika kamu datang lagi, aku tidak akan sopan padamu. Anak muda itu terus mundur. Di permukaan, dia terlihat sangat galak namun nyatanya, dia sangat ketakutan. Suara mendesing. Tiba-tiba, ular piton beracun itu meningkatkan kecepatannya, membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya yang tajam saat ia menerkam ke arah anak muda itu. Ini adalah pertama kalinya anak laki-laki itu melihat ular piton beracun sebesar itu. Dia yakin makhluk itu bisa menelannya hidup-hidup. Tapi saat ini, dia sudah mundur ke tepi tebing dan tidak punya tempat tujuan. Aku akan bertarung denganmu. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan belati dari tangannya. Itu hanyalah belati biasa dan terbang menuju ular piton beracun. Ular piton beracun itu tercengang. Jelas ia tidak menyangka bahwa anak muda itu akan berani melawan. Tapi kemudian, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat mengeluarkan racun. Anak laki-laki itu terkejut. Teknik tubuhnya sangat lincah. Seperti kera, dia mengelak dan kemudian menusuk tujuh inci ular piton beracun itu. Dia berhasil. Namun sisik pada tubuh ular piton beracun itu lebih keras dari yang dia bayangkan. Dirini suara dentang, percikan api beterbangan. Belati itu hanya meninggalkan bekas di sisiknya. Dan tindakan ini juga membuat marah ular piton beracun itu. Lidah ular yang panjang itu meludah, melilit pergelangan kaki anak laki-laki itu dan menyeretnya menuju mulut yang berdarah. Tidak. Saya tidak bisa mati. Jika aku mati, tidak ada yang akan merawat ibuku. Anak muda itu meraung. Keinginan kuat untuk bertahan hidup mengatasi rasa takut di hatinya. Dia dengan kuat menggenggam belati itu dan menusukkannya ke lidah ular piton beracun itu. Darah langsung terciprat. Ular piton beracun itu mendesis kesakitan dan melepaskan lidahnya. Anak laki-laki itu akhirnya lolos dan hendak melarikan diri. Namun ular piton berbisa yang marah itu mengangkat ekornya yang sangat besar dan menamparkan punggung anak laki-laki itu. Ah! Petik 2. Jeritan yang mengental darah bergema di langit. Anak laki-laki itu seperti meteor yang terbang dari tepi tebing dan jatuh ke bawah. Gunung pendek ini tingginya hanya beberapa lusinsang. Bagi si Uzeh, itu bukan apa-apa. Tapi bagi orang normal, terjatuh berakibat fatal. Ibu. Petik 2. Saudari. Petik 2. Saya tidak mau. Anak laki-laki itu meraung putus asa. Tapi dia tidak menyadarinya. Ular piton beracun itu juga tidak menyadarinya. Pada saat ini, di kehampaan di atas, dua seberkas cahaya menerobos udara. Itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Sosoknya tinggi. Pakaiannya seputih salju. Fitur wajahnya tajam dan jernih. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, mengeluarkan aura dunia lain. Perempuan itu memiliki sosok yang sangat indah. Rambutnya seperti air terjun. Fitur wajahnya sangat cantik. Dia juga mengenakan gaun panjang seputih salju. Dia seperti peri dari surga, anggun dan anggun. Keduanya adalah Qin Feiyang dan Lu Hong. N. Siapa yang memanggil? Tiba-tiba, Lu Hong tercengang. Dia berhenti dan melihat ke bawah. Dia segera melihat anak laki-laki itu putus asa. Ada seseorang di hutan belantara. Dan itu adalah seorang anak kecil. Suara mendesing. Saat berikutnya, Lu Hong berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu juga benar-benar putus asa. Dia menutup matanya dan diam-diam menunggu kematian. Namun saat dia hendak jatuh ke tanah, dia tiba-tiba merasakan seseorang meraih lengannya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Saat berikutnya, dia tertahan dalam kehampaan. N. Anak laki-laki itu tercengang. Dia menoleh dan melihat seorang saudari cantik berbaju putih berdiri di sampingnya. Dia secara naluriah bertanya, Apakah kamu malaikat? Malaikat. Lu Hong sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mendarat di tanah bersama anak laki-laki itu. Qin Fei yang juga menuki ke bawah dan mendarat di samping keduanya. Kamu benar-benar bisa terbang. Melihat pemandangan ini, mata anak muda itu hampir keluar. Dia tergagap dan bertanya, Apakah kamu abadi? Kekal. Kali ini, Qin Fei yang juga tercengang. Kekal. 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 Kekal.